Hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 116. Meskipun demikian setelah dibersihkan, kesannya akan berbeda sekali. Empu Sidikara M. emang tidak berkeberatan. Karena itu, maka mereka pun segera berjalan kembali ke rumah Mahendra. Ketika Mahendra melihat anaknya yang terluka, maka ia pun menjadi sangat terkejut. Dengan serta merta maka ia pun bertanya apa yang terjadi? Biarlah empu Sidikara bercerita ayah, aku akan emang bersihkan lukaku lebih dahulu. Kau emang merlukan air hangat berkata ayahnya. Aku akan emang rebusnya jawab Mah Isamurti. Demikianlah ketika Mah Isamurti sibuk di dapur bersama pembantu di rumah Mahendra sebelum mandi dan emang bersihkan lukanya, maka empu Sidikara telah bercerita tentang orang yang aneh, ia menemui mereka di bulak panjang sedikit di luar kota. Empu Sidikara menceritakan apa yang telah terjadi dari awal sampai akhir empu Sidikara juga bercerita tentang pohon gayam yang terbakar. Terakhir empu Sidikara emang menyampaikan salam dari orang yang aneh itu sebelum ia menghilang di kegelapan. Orang itu tentu berilmu sangat tinggi berkata Mahendra. Namun nampaknya ia memang tidak berniat buruk sahut empu Sidikara. Mudah-mudahan ia memang tidak berniat buruk sahut Mahendra sambil mengangguk-angguk. Jika ia berniat buruk, tentu ia sudah melakukannya, karena ia memang mempunyai kesempatan untuk itu berkata empu Sidikara selanjutnya. Sementara empu Sidikara berbincang dengan Mahendra, maka Mahisa Murti pun telah mandi dan em-em bersihkan luka-lukanya dengan air hangat. Baru kemudian ia ikut berbincang di ruang dalam sejenak. Karena kemudian ia pun teringat akan Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Sudah terlalu malam. Amping tentu sudah mengantuk berkata Mahisa Murti. Baiklah. Pergilah ke rumah Arya Kuda Cemani. Agaknya di sana masih ada beberapa orang keluarganya yang berjaga-jaga. Sejenak kemudian, maka Mahisa Murti pun telah pergi ke rumah Arya Kuda Cemani untuk mengambil Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Sekaligus untuk minta diri, karena di hari berikutnya Mahisa Murti dan kedua orang adik angkatnya itu, akan em meninggalkan Singasari kembali kepada pokan bajerasata yang jaraknya terhitung panjang. Singasari akan terasa sepi berkata Mahisa Pukat. Bukankah kau akan segera kembali ke dalam kesibukanmu sehari-hari? Bertanya Mahisa Murti. Ya jawab Mahisa Pukat. Tapi rasa-rasanya sepeninggal kakang Mahisa Bungalan yang begitu tergesa-gesa, dan besok kau bersama Mahisa Semu dan Mahisa Amping, aku akan tinggal sendiri di Singasari. Tentu tidak empusi dikaralah ye yang eme nyahut di sini ada ki Mahendra. Lebih dari itu, kau tidak lagi sendiri di Singasari yang ramai ini. Mahisa Pukat tersenyum. Mahisa Murti juga tersenyum meskipun landasannya berbeda. Namun Mahisa Pukat dan Arya Kuda Cemani tidak dapat menahan Mahisa Murti lebih lama lagi. Mereka terpaksa melepaskan Mahisa Murti esok meninggalkan Singasari kembali kepada pokan bajerasata. Namun dalam pada itu, meskipun Mahisa Murti sudah eme bersihkan diri, tetapi luka-lukanya masih juga dapat dilihat oleh Mahisa Pukat dan Arya Kuda Cemani. Tetapi Mahisa Murti tidak mengatakan selengkapnya sebagaimana yang terjadi. Ia hanya eme ngatakan dengan singkat bahwa di bulak panjang telah terjadi perselisihan karena salah paham. Tetapi siapa yang dapat eme lukaimu itu bertanya Arya Kuda Cemani. Begitu tiba-tiba di luar kesiapanku jawab Mahisa Murti tetapi tidak apa-apa. Tanda petik. Kau apakan orang itu bertanya. Mahisa Pukat. Orang itu pergi dengan sendirinya, jawab Mahisa Murti. Namun katanya kemudian satu kejadian yang tidak penting. Tanda petik. Mahisa Pukat dan Arya Kuda Cemani eme memang tidak bertanya lebih jauh. Agaknya Mahisa Murti sendiri juga tidak menaruh banyak perhatian terhadap garis-garis luka di lengan dan pundaknya itu. Sementara itu, amping eme memang sudah menjadi sangat mengantuk. Sekali-sekali eme matanya sudah terpejam sedangkan kepalanya terangguk-angguk. Karena itu, maka Mahisa Murti pun segera minta diri. Juga eme intah diri karena di keesokan harinya ia akan kembali kepada Pokan Bajra setah. Malam itu eme pusi dikara tidur di rumah Mahendra. Ia tidak kembali ke Kasatrian, karena esok pagi ia akan menunggui keberangkatan Mahisa Murti kembali kepada Pokan Bajra setah. Eme pusi dikara eme memang sudah minta izin untuk itu, sekaligus mengantar Mahisa Murti yang eme mohon diri kepada Pangeran Kuda Pratama. Apostrof. Pagi-pagi benar Mahisa Murti, Mahisa Semu dan Mahisa Amping sudah bersiap. Sementara mereka sudah berada di halaman, eme pusi dikara masih sempat berdesis aku tidak akan mm berimu obat. Luka-luk kamu akan sembuh dengan sendirinya, karena di dalam tubuhmu telah terdapat obat untuk segala macam penyakit. Ah, kau desis Mahisa Murti. Namun eme pusi dikara menjawab dengan bersungguh-sungguh aku berkata sebenarnya. Tanda petik. Mahisa Murti tersenium. Katanya bukan aku yang mm punyai kelebihan. Tetapi obat-obatmu. Atau bahkan sentuhan tanganmu sudah cukup meniembuhkan segala macam penyakit. Jika benar, tentu aku akan merasa bahagia sekali desis em pusi dikara. Mahisa Murti pun tertawa. Demikian pula em pusi dikara. Demikianlah, maka sejenak kemudian Mahisa Murti dan kedua adik angkatnya pun meninggalkan istana Singasari. Mereka telah meninggalkan pesan pula, agar ayahnya tidak mengatakan iya ang sebenarnya, kenapa ia terluka. Kau harus sering datang kemari Mahisa Murti desisa yeahnya di muka regol samping halaman istana barangkali aku tidak akan dapat sering emeng unjungi pada pokan bajera setah. Baik ayah. Biar aku saja yeang datang kemari. Ayah sebaiknya tidak melakukan pekerjaan atau perjalanan yang meletihkan jawab Mahisa Murti. Mahendra menepuk bahu anaknya. Kemudian mengelus kepala Mahisa Semu dan Mahisa Amting sambil berkata kalian harus berbuat sebaik-baiknya untuk em-em persiapkan masa depan kalian yang panjang nanti. Keduanya mengangguk hormat. Mahisa Semu berdesis perlahan kami mohon restu. Demikianlah, maka sejenak kemudian bertiga mereka telah berpacu meninggalkan istana. Untuk beberapa lama em mereka menyusuri jalan-jalan ramai di kota raja. Namun kemudian mereka pun telah meluncur lewat pintu gerbai ikota. Jalan em memang tidak lagi terlalu ramai, sehingga em mereka dapat berkuda lebih cepat lagi. Meskipun demikian em mereka tidak berpacu dengan kecepatan yeang terlalu tinggi. Selain debu yeang berhamburan, mereka dapat menimbulkan kecelakaan karena kuda-kuda mereka yang kurang terkendali. Seperti biasanya maka Mahisa Amping telah melarikan kudanya di paling depan. Cahaya matahari pagi yang cerah menimpa di daunan yang masih besah oleh embun, em-em buat Mahisa Amping em erasa semakin segar, sesegar kudanya yang tegar. Namun tiba-tiba saja Mahisa Amping telah menarik kendali kudanya, sehingga kudanya itu pun terkejut. Dengan serta merta kudanya itu pun telah berhenti, sekali berputar namun kemudian Mahisa Amping berhasil em menenangkannya. Mahisa Murti dan Mahisa Semu pun terkejut. Dengan cepat mereka mendekat. Namun kuda Mahisa Amping telah menjadi tenang kembali. Apa yang telah terjadi bertanya Mahisa Murti. Mahisa Amping em-em ngerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun menjawab aku tidak tahu kakang. Tiba-tiba saja aku ingin em menghentikan kudaku. Tanganku serasa bergerak sendiri em menarik kendali kudaku. Aku sendiri bahkan terkejut karenanya. Mahisa Murti mengangguk-anggukah. Katanya satu getar isyarat bagaimu. Coba Amping, lihat, apakah kau mengenali isyarat itu lebih dari sekedar terkejut dan em menarik kendali kuda? Mahisa Amping termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian bertanya apa maksud kakang. Amping, lihat ke dalam dirimu sendiri. Tumbuhkan pertanyaan di dalam dirimu. Kenapa kau harus menarik kendali kudamu? Berkata Mahisa Murti. Aku tidak tahu maksud kakang. Desis Mahisa Amping. Lihat kembali getar isyarat itu Amping. Apa yang harus aku lakukan? Bertanya Mahisa Amping kebingungan. Kau harus em memusatkan nalar budimu. Bangkitkan kembali getar isyarat itu. Lihatlah kekedalamannya. Kita harus mengurai dan menemukan artinya. Tanda petik. Aku tidak tahu. Jawab Mahisa Amping kebingungan. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Ia em memang tidak dapat em emaksa Mahisa Amping untuk melakukan sesuatu yang tidak dimengertinya. Dengan nada rendah Mahisa Murti ik pun berkata sudah lah. Pada saatnya kau akan mengetahuinya apa artinya getaran ye ang timbul di dalam dadamu. Pada saat berikutnya. Kau tentu akan dapat em em pelajari untuk dapat menangkap maksud dari getaran ye ang timbul di dalam dadamu itu. Mahisa Amping em memang emeng angguk-angguk. Tetapi ia tidak mengerti dengan jelas apa yang telah terjadi dengan dirinya itu. Karena itu, MAK Mahisa Murti pun berkata marilah. Kita melanjutkan perjalanan. Ketika Mahisa Amping akan mendahului lagi, maka Mahisa Murti pun berkata kita bersama-sama Amping. Tanda petik. Mahisa Amping mengerti maksud Mahisa Murti. Karena itu, MAKA IA pun tidak lagi melarikan kudanya jauh mendahului Mahisa Murti dan Mahisa Semu. Beberapa ratus patok telah berlalu. Ternyata em mereka tidak menjumpai persoalan ye ang dapat menghambat perjalanan mereka. Ketika em mereka melewati sebuah pasar ye ang tidak terlalu ramai, karena nampaknya hari itu bukan hari pasaran, mereka tidak berhenti. Beberapa orang ye ang ada di pasar itu em memandangi mereka dengan dahi berkerut. Namun ketiga orang berkuda itu berjalan terus. Sekali-sekali Mahisa Amping em emang berpaling dan bahkan em emandang berkeliling. Tiba-tiba saja dahinya berkerut ketika ia em melihat seseorang yang berdiri termangu emangu di sebelah pintu gerbang pasar. Sekali lagi hampir di luar sadarnya, ia em menarik kembali kudanya. Karena kudanya em emang tidak berlari kencang, maka kudanya pun segera berhenti. Mahisa Murti dan Mahisa semu pun berhenti di sebelah menyebelahnya. Dengan kening berkerut Mahisa Murti pun bertanya kenapa kau berhenti lagi dengan tiba-tiba. Mahisa Amping termangu emangu sejenak namun kemudian katanya aku melihat orang berdiri di sebelah pintu gerbang pasar. Begitu aku melihatnya, rasa-rasanya jantungku bergetar semakin cepat. Mahisa Murti dan Mahisa semu pun serentak telah berpaling ke arah pintu gerbang pasar. Dengan nada rendah Mahisa Murti bertanya orang yang bersandar pagar itu. Bukan jawab Mahisa Amping. Yang mana desak Mahisa semu? Mahisa Amping tidak segera menjawab. Tetapi orang yang dilihatnya itu sudah tidak ada di tempatnya. Apakah ia masih ada di sana bertanya Mahisa Murti pula. Mahisa Amping pun emang geleng. Katanya orang itu sudah pergi. Bukankah kau tidak tidur dan bermimpi sambil berkuda bertanya Mahisa semu? Aku emang melihat sebenarnya. Dan aku tidak tahu kenapa aku menjadi berdebar-debar. Mahisa Murti mengangguk-anggukah. Katanya baiklah, marilah, kita lanjutkan perjalanan kita. Tanda petik. Mahisa Amping tidak emang menjawab. Namun mereka pun kemudian telah emang melanjutkan perjalanan. Kuda-kuda itu tidak berlari terlalu cepat. Bahkan sepanjang perjalanan Mahisa Amping menjadi tegang. Tetapi Mahisa Murti pun berkata jangan gelisah, Amping. Tidak akan ada hambatan di sepanjang perjalanan kita. Mahisa Amping emang ngangguk kecil. Tetapi bagaimanapun juga Mahisa Amping masih saja emang ikirkan gejolak perasaannya yang kurang dimengertinya sendiri. Di perjalanan yang panjang itu, maka ketiganya pun telah berhenti dan beristirahat di sebuah kedai. Bukan kedai yang pernah disinggahinya. Tetapi justru kedai yang lain, Yeang sama sekali asing bagi Mahisa Murti dan kedua adik angkatnya. Di kedai itu ternyata mereka mendapat pelayanan Yeang baik. Pemilik kedai itu cukup ramah. Demikian pula pembantu-pembantunya yang melayani para pembelinya. Di kedai itu juga tidak dijumpai anak-anak muda Yeang M. Inum tuak dan bertingkah laku kurang lapan. Mereka M. Emang melihat dua-tiga orang anak muda yang ada di kedai itu. Namun nampaknya mereka adalah anak-anak muda yang sedang berpergian. Sikapnya pun wajar. Jika anak-anak muda itu nampak cerah dan gembira, bahkan sekali-sekali terdengar mereka tertawa, justru menunjukkan kemudaan emereka. Namun sikap mereka tidak berlebihan. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Ia pun masih muda juga. Tetapi rasa-rasanya masa mudanya sudah lewat. Ia tidak lagi berada dalam suasana sebagaimana anak-anak muda itu. Ia tidak lagi berkumpul bersama anak-anak muda sebaiknya, bergurau dan bergembira menikmati satu masa yang penuh gairah. Tetapi Mahisa Murti tidak meniesal. Ia telah dengan sengaja terjun ke satu dunia yang dipilihnya. Untuk beberapa lama mereka duduk di kedai itu menikmati M. Inuman dan M. A. Kanan Ye yang kebetulan sesuai dengan selera mereka. Namun tiba-tiba saja Mahisa Amping telah bangkit berdiri. Wajahnya M menjadi tegang M memandang ke jalan yang M. M. B. Ujur di hadapan kedai itu. Apa yang kau lihat bertanya Mahisa Murti? Orang berkuda itu jawab Mahisa Amping. Yang baru saja lewat bertanya Mahisa Murti. Ia jawab anak itu. Siapa bertanya Mahisa Semu pula. Yang berdiri di sebelah pasar itu jawab Mahisa Amping. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak melihat wajah orang berkuda yang lewat di depan kedai itu. Justru saat Mahisa Murti baru meneguk minumannya. Apalagi ia tidak mengira bahwa orang berkuda itu adalah orang yang telah menarik perhatian Mahisa Amping di dekat pasar itu. Sudahlah berkata Mahisa Murti kemudian jangan hiraukan lagi orang itu. Mahisa Amping yang telah duduk kembali itu mengangguk. Tetapi nafasnya menjadi terengah-hengah seperti seseorang yang baru saja berlari-lari menempuh jarak yang panjang. Minumlah berkata Mahisa Murti kemudian. Mahisa Amping pun kemudian mengangkat mangkuknya dan eminum beberapa teguk. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian, mereka pun telah meneruskan perjalanan mereka. Mereka tidak lagi merasa haus dan lapar. Demikian juga kuda-kuda em mereka. Namun Demikian, meskipun tidak dikatakan kepada kedua adik angkatnya, Mahisa Murti menjadi sangat berhati-hati. Bagaimanapun ia tidak dapat melepaskan perhatiannya kepada sikap Mahisa Amping. Apalagi ketiga ia merabah georesan lukanya yang meskipun tidak lagi terlalu menarik perhatian orang lain, namun masih terasa sedikit niari jika tersentuh ujung-ujung jarinya. Apakah orang itu yang aku temui di luar pintu gerbang kota Singasari? Pertanyaan itu timbul pula di hati Mahisa Murti. Tetapi Mahisa Murti sama sekali tidak nampak menjadi gelisah. Sesaat kemudian, maka kuda-kuda em mereka telah berlari-lari di sepanjang bulat. Tetapi sekali-sekali mereka menyusup di antara padukuhan-padukuhan yang bertebaran di antara kotaka otak sawah yang luas, seperti onggokan pulau-pulau di tengah-tengah lautan yang tenang. Mahisa Murti dan kedua adik angkatnya ternyata em memang tidak mengalami hambatan apapun. Mereka telah melampaui kedai yang mereka singgahi saat mereka berangkat. Tetapi kedai itu ternyata tutup. Agaknya em memang terjadi perubahan-perubahan tatanan kehidupan di lingkungan itu. Apakah kakang akan singgah bertanya Mahisa Semu? Mahisa Murti em memang em perlambat lari kedanya. Tetapi sebenarnya ia tidak berniat untuk berhenti. Namun, dua orang yang berdiri di pinggir jalan tiba-tiba telah melembaikan tangannya sambil berkata anak-anak muda. Kenapa kalian tidak singgah? Mahisa Murti dan kedua adik angkatnya pun telah berhenti. Bahkan mereka telah berloncatan turun. Antara ingat dan tidak ingat mereka mengenali kedua orang itu. Mereka ikut mengerumuninya saat terjadi keributan di kedai yang tutup itu. Kedai itu tutup desis Mahisa Murti. Untuk sementara jawab salah seorang dari mereka. Kenapa bertanya Mahisa Murti? Penghuni Padukuhan ini tidak ingin melihat kehidupan yang muram itu lagi. Karena itu, maka pemilik kedai itu harus merubah wajah kedainya, jawab orang itu. Bagaimana dengan Kibengkel dan para bebahu bertanya Mahisa Murti? Mereka sudah berubah jawab orang itu. Sokurlah desis Mahisa Murti em udah mudahan segala sesuatunya akan tetap baik untuk seterusnya. Namun Mahisa Murti em emang tidak dapat singgah di Padukuhan itu em meskipun kedua orang itu em enganjurkan agar mereka singgah di rumah Kibengkel. Kibengkel tentu akan senang sekali menerima kehadiran kalian di rumahnya berkata orang itu. Terima kasih. Lain kali kami akan singgah. Agaknya kami akan sering melalui jalan ini jawab Mahisa Murti. Demikianlah, MAK Mahisa Murti pun segera melanjutkan perjalanannya bersama kedua adik angkatnya. Namun rasa-rasanya mereka ikut bergembira bahwa satu perubahan telah terjadi di Padukuhan itu. Bahkan Kibengkel pun telah turut berubah pula. Di perjalanan selanjutnya, mereka em emang tidak mengalami hambatan apapun meski Mahisa Murti masih tetap berhati-hati. Mahisa Amping pun tidak lagi nampak gelisah sekali. Bahkan anak itu mulai banyak berbicara sebagaimana kebiasaannya. Ketika mereka kemudian em em asuki jalan yang langsung menuju keregol pada pokan mereka, maka jantung em mereka rasa-rasanya telah dibasahi dengan air rembun yang sejuk. Kedatangan mereka disambet oleh seisi padepokan bajerasata dengan naperasaan sukur. Perjalanan yang panjang telah mereka selesaikan dengan selamat. Bahkan em mereka sampai di padepokan lebih awal dari kedatangan Mahundra dan M. Pusidikara pada kunjungan mereka yang terakhir. Setelah mandi dan berbenah diri serta beristirahat sejenak, maka mereka pun duduk di pendapa bangunan induk pada pokan mereka bersama wajilan dan sambega serta beberapa orang cantri. Sementara itu lampu minyak yang menyala di tengah-tengah pendapa itu bergoi yang dihemis angin yang melintas. Banyak hal yang dapat diceritakan oleh Mahisa Murti. Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Mahisa Amping tidak henti-hentinya bercerita tentang pernikahan Mahisa Pukat yang meriah. Upacara-upacara yang sebagian besar belum pernah disaksikan. Namun Mahisa Amping juga bercerita tentang perkelahian antara Mahisa Murti dengan seorang anak muda yang merasa tersinggung oleh pernikahan Mahisa Pukat itu. Mereka yang mendengarkan Mahisa Amping bercerita hanya tersenyum-senyum saja. Mereka memang mengenal Mahisa Amping yang banyak berbicara itu. Ketika malam menjadi larut, Mahisa Amping pun mulai mengantuk. Mahisa Semu pun nampak letih. Sehingga dengan demikian, maka Mahisa Murti telah minta agar mereka beristirahat. Tidurlah. Kalian tentu letih dan mengantuk. Mahisa Amping memang adang Mahisa Semu sekilas. Ketika ia melihat Mahisa Semu mengangguk, maka Mahisa Amping pun kemudian beringsut dan meninggalkan pertemuan itu bersama Mahisa Semu. Baru kemudian Mahisa Murti pun menceritakan apa yang dialaminya di Singasari pada malam hari menjelang keberangkatannya kembali kepada Pokan Bajeraseta di pagi harinya. Mahisa Murti pun bercerita tentang isyarat yang tergetar di dada Mahisa. Amping namun yang tidak dapat ditangkap dan apalagi diterjemahkannya. Wantilan, Sembega dan beberapa orang cantrik yang ikut berkumpul di pendapat itu mengerti maksud Mahisa Murti. Mereka harus berhati-hati menghadapi beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Orang yang dilihat oleh Mahisa Amping di Regol Pasar dan kemudian melintas di depan kedai itu mungkin adalah orang yang bertemu. Dengan Mahisa Murti di luar gerbang kota di Singasari. Orang yang M.M. miliki ilmu yang sangat tinggi. Bahkan lebih tinggi dari ilmu Mahisa Murti. Tetapi kita tidak perlu terlalu cemas berkata Mahisa Murti kaita tidak pernah melakukan satu perbuatan yang dengan sengaja mengganggu orang lain. Yang M.M. dengarkan keterangan Mahisa Murti itu mengangguk-angguk. Mereka M.M. memang tidak M.M. mengganggu orang lain. Jika hal itu pernah dilakukan sambega, namun itu sudah lewat, sehingga hal seperti itu tidak lagi dilakukan. Di hari-hari berikutnya, maka kehidupan di padepokan itu berjalan wajar. Tidak ada persoalan-persoalan yang dapat mengeruhkan kehidupan di padepokan itu. Kerja, latihan-latihan dan peningkatan pengetahuan berlangsung dari hari ke hari. Namun dalam pada itu, seseorang selalu mengawasi kehidupan di padepokan itu dari hari ke hari. Orang itu tahu benar, bahwa sekali-sekali Mahisa Murti keluar dari padepokannya untuk berbagai macam keperluan. Kadang-kadang pergi ke padukuhan-padukuhan sebelah meniablah untuk melakukan hubungan agar kehidupan di padepokan itu tidak terpisah dari lingkungan di sekitarnya. Sementara itu anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan di sekitarnya masih banyak yang ikut menyadap ilmu di padepokan bajera setah. Karena itu, maka pada satu saat, orang itu emang berkesempatan untuk MNMUI Mahisa Murti ketika Mahisa Murti kembali dari padukuhan di sebelah padepokannya. Mahisa Murti emang terkejut. Ia pun segera dapat mengenali, bahwa orang itu adalah orang yang pernah menemuinya dan bahkan melukainya di luar gerbang kota Singasari. Ketika orang itu MNM bakar sebatang pohon gayam, maka Mahisa Murti sempat melihat dengan jelas wajah orang itu. Kau desis Mahisa Murti. Orang itu tersenyum. Katanya ya. Aku MNM sengaja ingin menemuimu seorang diri. Tanda petik. Kau kah yang mengikuti perjalananku dari Singasari beberapa hari yang lalu bertanya Mahisa Murti. Orang itu emang geleng sambil menjawab bukan aku. Wajah Mahisa Murti berkerut. Ia tidak emang melihat perubahan wajah orang itu. Karena itu, maka Mahisa Murti berkata aku emang emang mencurigai mu bahwa kau telah mengikuti aku saat itu. Aku berkata sesungguhnya bahwa bukan aku yang mengikutimu. Tetapi aku tahu siapa orang itu. Siapa bertanya Mahisa Murti. Orang berilmu tinggi? Ia ingin melihat pada pokanmu. Sekarang orang itu kembali ke Singasari, jawab orang itu. Untuk apa bertanya Mahisa Murti? Orang itu em menarik nafas dalam-dalam. Katanya kau telah. Em em buat persoalan dengan orang itu. Orang itu bukan seorang yang berhati lapang. Karena itu, maka tentu tim beniatnya untuk em em buat perhitungan denganmu. Apa yang telah aku lakukan bertanya Mahisa Murti. Mungkin kau tidak sengaja melakukannya. Tetapi, akibatnya tidak akan baik buatmu, berkata orang itu. Ya. Tetapi apa yang telah aku lakukan bertanya Mahisa Murti pula. Kau telah berkelahi melawan anak saudara seperguruan Arya Kuda Cemani, jawab orang itu. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya ya. Tetapi bukankah saat itu tidak ada jalan yang terbaik yang harus aku lakukan terhadap anak muda itu? Tentu tidak sepantasnya jika Mahisa Pukat sendiri turun ke Medan. Justru ia sudah dalam pakaian upacara di saat pernikahannya. Kau em memang tidak bersalah jawab orang itu tetapi orang itu tidak akan dapat mengerti. Orang itu siapa? Saudara seperguruan Arya Kuda Cemani. Tanda tanya bertanya Mahisa Murti. Bukan saudara seperguruan Arya Kuda Cemani. Seandainya ia akan menuntut balas, maka ia tidak akan dapat mengalahkanmu, jawab orang itu. Jadi siapa desak Mahisa Murti? Guru anak Yeang kau kalahkan itu. Ia tidak berguru kepada ayahnya sendiri. Ia berguru kepada seorang Yeang eme memiliki ilmu sangat tinggi. Namun ternyata anak muda itu tidak dapat mengalahkanmu. Tentu juga tidak dapat mengalahkan Mahisa Pukat. Karena itu maka ia menjadi sakit hati. Sementara itu, ia bukan orang Yeang lapang dada, berkata orang itu. Apakah kisanak guru anak muda Yeang telah aku kalahkan itu karena aku melihat unsur ilmu kisanak MN punyai persamaan dengan unsur ilmu anak muda itu? Sudah aku katakan bahwa orang itu bukan aku. Orang yang MN ngikutimu karena ia ingin melihat tempat tinggalmu itu bukan aku, jawab orang itu. Jadi bagaimana? Aku MN jadi bingung. Jika demikian, apa maksud kisanak sebenarnya bertanya Mahisa Murti? Anak muda berkata orang itu kau adalah anak muda yang luar biasa. Pada umurmu Yeang eme muda itu, kau MN miliki segala galanya. Ilmu yang jarang ada duanya. Namun meskipun demikian, setelah aku eme menjajagi ilmumu sampai ke puncak, maka kau tidak akan mampu melawan guru anak muda yang telah kau kalahkan itu. Apa hubungan kisanak dengan orang itu justru karena persamaan ilmu yang aku lihat bertanya Mahisa Murti? Aku saudara seperguruannya. Aku saudara tua seperguruan dari orang yang mendendamu. Anak muda yang kau kalahkan itu adalah murid adik seperguruanku. Mahisa Murti M. menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia bertanya jadi apa yang sebenarnya kisanak inginkan? Apakah yang kisanak kehendaki dari aku? Orang itu termangu M. mangu sejenak. Namun kemudian dengan nada dalam ia pun berkata aku sudah berbicara dengan Arya Kuda Cemani. Aku bahkan sudah berbicara dengan Kimahendra. Karena itu, maka aku sudah mengetahui banyak hal tentang kau, Mahisa Murti. Mahisa Murti termangu M. mangu sejenak. Namun ia tidak segera percaya pada kata-kata orang yang belum dikenalnya dengan baik itu, selain ia tidak dapat M. ngingkari bahwa orang itu M. emang berilmu sangat tinggi. Dalam pada itu, maka orang itu pun berkata Mahisa Murti. Setelah aku berbicara dengan Kimahendra dan Arya Kuda Cemani, M. a. k. aku berpendapat bahwa kau adalah seorang anak muda yang pantas dikagumi. Kau telah banyak melakukan sesuatu bagi banyak orang. Bahkan pada suatu saat kau pernah melakukan tapang remit bersama Mahisa Pukat. Kau bahkan banyak M. emberikan pengorbanan bagi sesama. Kau juga telah banyak berkorban bagi saudaramu, Mahisa Pukat. Antara lain juga saat kau bertempur dengan anak saudara seperguruan Arya Kuda Cemani itu. Murid saudara seperguruanku itu, Mahisa Murti masih saja termangu-emangu. Tetapi ia merasa ketika ia M. emberitahukan bahwa ia telah bertempur dengan orang yang tidak dikenalnya di luar kota Singasari, ayahnya sama sekali tidak M. emberikan kesan bahwa ia pernah berbicara dengan orang yang melukainya. Karena itu, maka Mahisa Murti itu pun bertanya kapan Kisanak bertemu dengan ayah. Setelah kau berangkat meninggalkan Singasari jawab orang itu. Tetapi bagaimana Kisanak mengetahui bahwa saudara seperguruan Kisanak itu mengikuti aku untuk melihat pada pokanku di sini bertanya Mahisa Murti pula. Itu adalah bagian dari kegiatanku. Aku tidak dapat menceritrakannya jawab orang itu. Mahisa Murti emang tidak menersaknya. Tetapi ia bertanya sekarang, apakah yang Kisanak inginkan? Mahisa Murti berkata orang itu semakin banyak aku mengetahui tentang kau, maka semakin ingin aku ikut mencampuri persoalanmu dengan saudara seperguruanku itu. Aku tidak ingin bahwa kau yang telah banyak berbuat baik bagi banyak orang itu, justru akan mengalami kesulitan. Sebagaimana aku katakan, bahwa saudara seperguruanku itu pada suatu saat, tentu akan datang kepadamu. Sementara itu aku tahu bahwa ilmunya lebih tinggi dari ilmumu. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Tetapi ia tidak segera emang menjawab. Sementara orang itu berkata selanjutnya tetapi sebenarnya lah bahwa kau emang punya kemungkinan yang lebih baik dari saudara seperguruanku. Bekal yang kau miliki lebih banyak. Jika saja ada yang emang bantumu, emang kemampuanmu dengan cepat akan meningkat. Apalagi jika seseorang dengan tepat emang bantumu emang meloncati satu tataran yang kini seolah-olah emang batasi KM umkinan perkembangan ilmumu. Mahisa Murti emang ngerutkan dahinya. Dengan nada datar ia bertanya apakah kisah nak melihat batas itu? Adalah kebetulan, bahwa aku berdiri di atas tataran itu, sehingga aku sempat melihatnya. Sementara ini, tidak ada orang yang mampu melihatnya karena tidak ada orang yang emang miliki kelebihan darimu. Orang itu berhenti sejenak, lalu katanya Mahisa Murti, bukan maksudku untuk meniombongkan diri. Tetapi jika ada kaesan seperti itu, maka maksudku semata metu untuk emang ngatakan bahwa aku dapat emang bantumu untuk meloncat pada satu tataran menembis batas yang selama ini seakan-akan tidak emang beri kemungkinan lagi bagimu untuk berkembang. Maksud kisah nak bertanya Mahisa Murti. Aku menawarkan diri untuk emang bantumu menembis batas itu, jawab orang itu. Mahisa Murti tidak segera menjawab. Untuk sejenak ia termenung. Seolah-olah ia meyakinkan dirinya, apakah yang dikatakan oleh orang itu benar-benar akan dapat dilakukan. Namun orang itu pun kemudian berkata tetapi Mahisa Murti. Jika kau benar-benar mampu menembis batas ilmumu yang sekarang, sehingga kau akan mendapat kesempatan untuk emang bubung lebih tinggi, sehingga ke emang puanmu dapat berada di atas kemampuan saudara seperguruanku, aku eminta agar bila saudara seperguruanku itu keelak benar-benar datang kepadamu, kau dapat mengendalikan dirimu. Maksudku, kau hanya akan melawannya sampai batas mengalahkannya. Tidak eme-em bunuhnya. Tanda petik. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Sementara orang itu berkata aku eminta maaf, bahwa permintaan ini aku sampaikan untuk eme-ye akinku. Sebenarnya aku percaya, bahwa kau tentu akan berbuat demikian karena kau emang bukan seorang pembunuh. Mahisa Murti eme-em mandang orang itu dengan tajamnya. Dengan nada dalam ia pun berkata jika kisanak berbaik hati untuk eme-em bantuku, maka aku tidak dapat berkata lain kecuali mengucapkan terima kasih ye yang sebesar-besarnya. Jika kau eme-em percayai aku Mahisa Murti, maka kita akan berada di dalam sanggar untuk beberapa hari. Bukan berarti bahwa kau tidak dapat keluar sanggar sama sekali. Tetapi waktumu yang beberapa hari itu akan lebih banyak berada di dalam sanggar daripada di luar. Tanda petik. Aku akan eme menjalani laku itu kisanak, jawab Mahisa Murti. Baiklah. Aku yakin bahwa kau akan mampu menyusul ilmu saudara seperguruanku itu, justru karena bekalmu sudah lengkap, berkata orang itu. Dengan demikian maka Mahisa Murti telah eme-em persilahkan orang itu untuk singgah di padepokannya. Mahisa Murti juga ingin bertanya kepada Mahisa Amping, apakah bukan orang itulah yang telah dilihatnya di dekat pintu gerbang pasar. Yang kemudian juga dilihatnya lewat di depan kedai saat Mahisa Murti dan kedua adik angkatnya itu singgah. Ketika kemudian Mahisa Murti dan orang itu eme-em asuki regol pada pokan, maka Mahisa Amping tengah berlari-lari di halaman mengajar ayamnya yang terlepas dari kurungan. Namun demikian ia melihat Mahisa Murti datang, maka ia pun berhenti. Mahisa Murti eme-emang menjadi berdebar-debar. Mahisa Amping eme-emang dangi orang yang datang itu dengan seksama. Namun sama sekali tidak ada kesan bahwa ia pernah melihat orang itu. Selangkah-selangkah Mahisa Amping mendekat sambil bertanya apakah kakang pergi ke padukuhan? Ya jawab Mahisa Murti. Kakang tidak mengajak aku serta. Aku sudah berjanji kepada Windu, anak padukuhan itu untuk eme-em berinya setasang ayam kit. Mahisa Murti tertawa. Katanya bukankah besok atau lusa kau dapat eme-em berikannya. Mungkin anak itu akan datang kemari. Atau kau titipkan saja kepada anak-anak padukuhan yang belajar menjadi pandi besi di perapan itu. Tetapi anak itu menjawab aku akan datang sendiri ke rumahnya. Ia akan menukarnya dengan sepaseng burung merpati gambir. Sambil menepuk pundak Mahisa Amping, Mahisa Murti berkata besok aku masih akan pergi ke padukuhan lagi. Besok kau boleh ikut, Mahisa Murti terdiam sejenak. Namun ia pun kemudian bertanya apakah kau eme-em kenal kakek ye yang datang ini? Mahisa Amping eme memandangi orang itu dengan seksama. Namun ia pun kemudian menggeleng sambil berkata aku belum mengenalnya kakang. Kenalkan anak manis berkata orang itu panggil aku kakek Wijang. Selamat datang di padepokan kami, kakek Wijang berkata Mahisa Amping seambil eme ngangguk dalam-dalam. Kiyai Wijang tersenyum sambil berkata kau benar-benar anak ye yang baik. Lalu ia pun bertanya kepada Mahisa Murti siapakah anak ini? Adikku iawap Mahisa Murti. Kiyai Wijang mengerutkan dahinya. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Meskipun demikian Mahisa Murti mengerti bahwa orang itu masih ingin bertanya tentang Mahisa Amping, karena orang itu tentu tahu bahwa ia tidak eme-empunyai saudara yang lain kecuali Mahisa Pukat. Namun Mahisa Murti itu justru bertanya apakah ayah tidak pernah bercerita tentang adik-adik angkatku? Orang itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun menjawab Ki Mahendra terlalu banyak bercerita tentang dirimu. Mungkin perhatiannya saat itu tidak ada yang tersisa untuk berbicara tentang orang lain. Mahisa Murti eme menarik nafas dalam-dalam. Katanya ayah masih menganggap aku kanak-kanak. Sama sekali tidak. Tidak jawab Ki Yayi Wijang. Mahisa Murti termangu emangu sejenak. Sementara itu Mahisa Amping telah menghambur berlari menyusul AYM yang dikejarnya sambil berkata aku akan menangkap AYM itu kakang. Mahisa Murti tidak menjawab. Sementara itu Mahisa Amping telah berlari menjauh. Aku eme-em punya dua orang adik angkat berkata Mahisa Murti kemudian Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Ki Yayi Wijang mengangguk-angguka, sementara Mahisa Murti mengajaknya naik ke pendapa. Kepada Ki Yayi Wijang Mahisa Murti sempet eme menceritakan kemampuan Mahisa Amping untuk menangkap isyarat. Tetapi ia sendiri tidak eme-emnya darinya. Bahkan tidak mengerti apa yang terjadi. Mahisa Murti pun berceritera juga bagaimana Mahisa Amping menerima isyarat tentang seseorang yang mengikutinya dari Singasari saat Mahisa Murti dan kedua orang adik angkatnya itu pulang dari Singasari. Anak yang luar biasa. Firasatnya tentu tajam sekali. Jika ada seseorang yang dapat eme-em bantu mengasahnya, maka anak itu akan dapat menjadi anak ye yang eme miliki kelebihan dari kebanyakan orang. Tanda petik. Mudah-mudahan berkata Mahisa Murti. Orang ye yang dimaksud anak itu tentu saudara seperguruanku itu berkata Ki Yayi Wijang. Tetapi kenapa ia tidak berbuat sesuatu ketika aku dalam perjalanan kembali kepada pokan bajeraseta? Salah satu kelemahannya, ia kurang yerekin akan kemampuannya ye yang sangat tinggi itu. Ia tentu ingin eme yakinkan bahwa ia akan dapat mengalahkanmu. Apa yang akan dilakukannya bertanya Mahisa Murti. Ia akan mengirimkan orang untuk menjajagi kemampuanmu. Tidak hanya satu orang. Tetapi beberapa. Orang-orang itu tidak akan eme-em bunuhmu. Tetapi sekedar mengetahui seberapa tingkat ilmumu. Satu kera yang rumik desis Mahisa Murti. Ya. Tetapi itu sudah eme menjadi kebiasaannya. Tetapi ia juga bukan seorang pembunuh yang sebenarnya. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa ia tidak pernah eme-em bunuh. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Jika demikian maka ia akan eme menghadapi dua tataran pertempuran. Ia akan bertemu dengan orang-orang ye yang sekedar menjajagi ilmunya. Orang-orang itu tentu mencari perkara agar dapat timbul perkelahian. Baru kemudian saudara seperguruan Kiai Wijang itu akan datang untuk eme-em buat perhitungan yang sebenarnya. Demikianlah, maka Mahisa Murti pun kemudian telah eme-em perkenalkan Kiai Wijang dengan wantilan, sambega dan para cantrik di padepokannya. Kepada mereka Mahisa Murti mengatakan, bahwa Kiai Wijang untuk beberapa hari akan berada di padepokan Bajeraseta. Sebenarnya lah bahwa sejak saat itu Kiai Wijang eme-emang berada di padepokan. Seperti ye yang dijanjikan, maka Kiai Wijang benar-benar telah mencoba untuk menghentakan ilmu Mahisa Murti. Namun untuk 1-2 hari, Kiai Wijang dengan sungguh-sungguh telah melihat, menilai dan menimbang ilmu dan KMM Puan Mahisa Murti sendiri. Ia melihat unsur-unsur serta dorongan kekuatan dan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Kiai Wijang juga melihat seberapa tinggi tenaga dalam ye yang ada di dalam diri Mahisa Murti serta seberapa jauh ia mampu mengungkapkannya. Ketika Kiai Wijang merasa sudah cukup teliti menilai kekuatan, tenaga dan kemampuan yang ada di dalam diri Mahisa Murti, maka ia pun berkata kau MMM punya segala-segalanya anak muda. Kau tinggal melangkah satu langkah lagi. Maka segala galanya sudah akan terbuka bagimu. Tetapi yang selangkah itu kadang-kadang M memang sulit untuk dilakukan. Bukan karena tidak MMM miliki DA Loncat Ye Angkuat. Tetapi sekedar MMM merlukan petunjuk, kemana harus melangkah. Mahisa Murti mengangguk-angguka. Katanya aku MMMang tidak tahu, apa yang harus aku lakukan. Kau MMMang masih terlalu muda. Seandainya tidak ada persoalan yang mendesak, maka pada saatnya, kau sendiri akan dapat melihat dan mengerti, apa yang harus kau lakukan untuk meniti jalan menuju ke arah Ye Ang benar, sehingga kau akan mampu melangkah mencapai tataran puncakmu, berkata Kiai Wijang bahkan masih jauh lebih awal dari yang pernah aku capai sebagaimana sekarang ini. Mahisa Murti mengangguk-angguk pula. Katanya kemudian aku hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas petunjuk Kiai. Aku tentu tidak akan dapat berbuat apa-apa jika aku tidak berhadapan dengan kau yang MMM miliki segala-galanya. Aku tidak akan dapat MMM dorong dan menunjukkan apapun juga kepada murid adik seperguruanku itu. Karena ia tidak MMM miliki bekal yang lengkap sebagaimana kau. Mahisa Murti justru termangu-emangu sejenak. Tetapi di hatinya ia mengucap syukur kepada Yang Maha Agung, yang telah MMM pertemukannya dengan seorang yang berilmu lebih tinggi dari ilmunya dan Ye Ang bersedia menuntunnya untuk mencapai tataran yang lebih tinggi sebagaimana pernah ditemuinya beberapa kali dalam petualangannya. Demikianlah, di hari-hari berikutnya, Mahisa Murti hampir setiap saat berada di dalam sanggarnya. Seisi padepokan itu mengetahui bahwa Mahisa Murti sedang berusaha dengan bekerja keras untuk meningkatkan ilmunya. Beberapa orang MMM menjadi heran bahwa masih ada orang yang MMM miliki ilmu lebih tinggi dari Mahisa Murti. Namun mereka tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa Mahisa Murti MMM mengakui bahwa Kiai Wijang MMM miliki ilmu Ye Ang lebih tinggi dari ilmunya. Demikianlah dari hari ke hari, Mahisa Murti seakan-akan semakin terdorong menuju ke pintu Ye Ang sudah terbuka. Betapapun berat laku Ye Ang harus dijalani, bahkan rasa-rasanya Mahisa Murti harus merangkak di teriknya panas matahari dan di dinginnya MMM pun malam, tetapi semuanya itu dilakukannya dengan sungguh-sungguh. Namun di samping laku yang dijalani, maka Kiai Wijang pun Minta agar Mahisa Murti tidak henti-hentinya MMM mohon, agar baginya dibukakan pintu untuk menembis batas tataran tertinggi ilmunya Ye Ang seakan-akan sudah mapan di dalam dirinya. Memang terjadi gejolak di dalam diri Mahisa Murti. Jika ia sekali-sekali keluar dari sanggar, maka ia nampak sangat letih. Bahkan seakan-akan untuk M. menggerakkan tangannya pun Mahisa Murti menjadi segan. Namun demikian ia masuk kembali ke dalam sanggar, maka tenaga dan kekuatannya seakan-akan menjadi pulih kembali, sehingga apapun yang harus dilakukannya, dapat dilakukannya. Di sanggar, Mahisa Murti MMM lebih banyak mengungkapkan tenaga di dalam dirinya. Melihat kekedalaman diri serta segala kemungkinan-kemungkinannya. Upaya untuk semakin mengenali kekuatan di dalam diri serta usaha MMM ancarkannya keluar. Jalinan pernafasan yang mampu mengucapkan getar kekuatan di dalam diri itu. Lebih dari segala galanya adalah keyakinannya akan kuasa dari Yang Maha Agung. Demikianlah, maka hari-hari pun berlalu, Mahisa Murti nampak semakin letih. Sehingga akhirnya, Mahisa Murti untuk 3 hari 3M malam sama sekali tidak nampak keluar dari sanggarnya. Ketika dengan gelisah Mahisa Semu dan Mahisa Amping bertanya kepada Wantilan, maka jawabnya Mahisa Murti MMM sudah mengatakan bahwa selama 3 hari 3 malamnya akan berada di sanggar. Kita harus menunggu dengan sabar. Keduanya mengangguk-angguk. Namun Mahisa Semu masih bertanya tetapi bukankah Paman Wantilan percaya kepada orang yang berilmu sangat tinggi itu bahwa ia tidak akan menyulitkan kakang Mahis Murti. Wantilan mengerutkan dahinya. Dipandanginya Mahisa Amping sekila es. Hampir di luar sadarnya ia bertanya bagaimana menurut pendapatmu. Mahisa Amping MMM mandang Mahisa Semu dan Wantilan berganti-ganti. Namun kemudian anak itu justru bertanya apakah nanti kakang Mahisa Murti akan MMM miliki ILMU yang semakin tinggi? Wantilan mengangguk kecil. Katanya kita berdoa. Semoga kakakmu Mahisa Murti berhasil. Mahisa Amping MMM ngangguk-angguk kapula. Sementara itu Wantilan tidak melihat isyarat yang mencemaskan pada sikap Mahisa Amping MMM miliki firasat yang sangat tajam. Namun bagaimanapun juga, seisi padepokan itu MMMang menanti dengan jantung MMMang berdebar-debar. Bukan hanya Wantilan, Sambega, Mahisa Semu dan Mahisa Amping saja. Tetapi para cantrik pun rasa-rasanya ingin segera M melihat apa yang telah terjadi dengan Mahisa Murti. Sementara itu di dalam sanggar Mahisa Murti tengah M memusatkan nalar budinya untuk menggapai hentakan terakhir pada laku yang tengah dijalaninya. Mahisa Murti sudah tidak lagi MMM pergunakan wadaknya untuk melakukan gerakan-gerakan terakhir. Mahisa Murti justru hanya duduk bersilat dengan menyilangkan tangan di dadanya. Matanya terpejam dengan wajah yang sedikit menunduk. Namun dalam pada itu, ia sedang MMM usatkan kekuatan batinnya untuk melakukan gerakan-gerakan yang harus diulanginya dan diulanginya. Mahisa Murti seakan-akan menyaksikan dirinya sendiri dengan maco hatinya, bergerak berloncatan, berputaran, MMM hentak-hentak dan bahkan melayang-layang dengan tangkasnya. Tanpa MMM gerakan wadaknya, Mahisa Murti telah MMM yakinkan dirinya, penguasaan atas semua. Simpul syarafnya, sehingga semua geraknya benar-benar terkendali oleh kehendaknya. Kesadaran akan dirinya atas semua bagian dari tubuhnya. Penguasaan tenaga dasar di dalam dirinya serta irama pernafasannya yang mengental telah menebarkan getar kekuatan Iye Angtia dataranya, sehingga getar itu seakan-akan telah MMM bewat kulit dan dagingnya menjadi liat. Di mata hatinya, Mahisa Murti melihat dirinya sendiri semakin lama MMM menjadi semakin mantap. Setiap gerak menimbulkan getar dari tenaga dasarnya dalam irama pernafasannya yang mapan. Di belakang Mahisa Murti, Kiai Wijang duduk bersilah. Kedua telapak tangannya dilekatkannya di punggung Mahisa Murti. Orang itu seakan-akan ikut melihat apa yang sedang dilakukan oleh Mahisa Murti tanpa unsur kewadagannya itu. Namun Mahisa Murti pun seakan-akan juga M mendengar perintah-perintah yang diucapkan oleh Kiai Wijang. Sebenarnya lah perintah-perintah itu M memang pernah diucapkan. Sebelum Mahisa Murti mulai menjalani laku terakhir itu, Mahisa Murti harusnya melakukan gerakan-gerakan sebagaimana diperintahkan oleh Kiai Wijang. Perintah itu diulanginya beberapa kali, sementara Mahisa Murti melakukannya beberapa kali pula, sehingga akhirnya pada puncak laku yang harus dijalaninya, maka Mahisa Murti justru melakukannya tanpa unsur kewadagannya. Demikian pula setiap perintah yang diucapkan Kiai Wijang sama sekali tidak M-M pergunakan lagi kata-kata dari lesannya. Demikianlah, ketika segala sesuatunya sudah sampai pada batas tertinggi, dari usaha pencapaian oleh Mahisa Murti, maka gerakan-gerakan Mahisa Murti tanpa unsur kewadagannya itu menjadi semakin lamban. Tetapi menjadi semakin mantap. Seakan-akan udara di sekitarnya ikut bergetar dan bergerak sebagaimana Mahisa Murti. Sehingga akhirnya, Mahisa Murti pun sampai pada batasnya. Demikian ia melakukan unsur gerak yang terakhir tanpa wadagnya, pada tarikan nafasnya yang berat. Maka, Mahisa Murti pun kemudian telah menghempaskan dirinya, duduk bersilah sebagaimana unsur wadagnya. Dalam peningkatan pemusatan nalar budi pada tataran tertinggi, maka Mahisa Murti itu pun seakan-akan telah terangkat dari tempat duduknya, melayang dan bayangan di angan-angan Mahisa Murti dalam wujud dirinya sendiri itu tiba-tiba telah menyatu kembali ke dalam unsur kewadagannya. Sesaat terasa nafas Mahisa Murti menjadi sesat. Ada semacam kericuhan di dalam irama tarikan nafasnya. Namun beberapa saat kemudian, Mahisa Murti mulai merasa bahwa ia telah berhasil emenguasai kembali dirinya sendiri sepenuhnya. Tarikan nafasnya yang panjang-panjang mulai menjadi semakin teratur. Sejenak kemudian maka Mahisa Murti pun mulai emeng buka matanya. Ia melihat bayangan yang kabur. Namun semakin lama menjadi semakin jelas, sehingga akhirnya ia melihat isi sanggarnya satu persatu. Mahisa Murti pun segera emengnya dari sepenuhnya apa yang telah terjadi pada dirinya. Keringat telah emeng belasah di seluruh tubuhnya sehingga seolah-olah Mahisa Murti itu baru saja bangkit dari bawah harus sungai yang deras. Perlahan-lahan Mahisa Murti beringsut. Tangan Kiai Wijang tidak lagi terasa di punggungnya. Ketika ia kemudian emeng utar dirinya perlahan-lahan, maka ia melihat bahwa Kiai Wijang pun sedang berusaha untuk menemukan keseimbangan dirinya. Tangannya emeng sudah berada di pangkuannya dengan kedua telapak tangannya menakuk. Demikian Mahisa Murti kemudian duduk menyamping, maka Kiai Wijang itu pun tersenium sambil berdesis kau telah berhasil nger. Kau telah mampu melangkah melampaui hembatan di puncak kemempuanmu. Aku emeng ucapkan terima kasih atas tuntunan Kiai. Jika aku berhasil, tentu karena Kiai lah yang telah menuntun menunjukkan jalan bagiku, Sahut Mahisa Murti. Bersyukurlah kepada Yang Maha Agung, yang telah emeng berimu kekuatan untuk menggapai satu langkah yang penting di dalam hidupmu. Namun kau pun harus berjanji bahwa kemampuanmu tidak akan kau salah gunakan. Berkata Kiai Wijang kemudian. Aku berjanji, Kiai jawab Mahisa Murti. Kau harus berjanji terutama kepada dirimu sendiri. Lebih dari itu, kepada Yang Maha Agung. Mahisa Murti mengangguk dalam-dalam. Katanya aku mengerti, Kiai. Aku akan melakukannya. Baiklah. Sekarang, kita dapat keluar dari Sanggar. Keluarga Pak Depokan Bajera setah tentu menunggumu dengan cem AS. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Kiai Wijang telah keluar dari Sanggar. Mereka telah eminta disediakan air abu merang untuk mandi keramas. Baru kemudian mereka minum eminuman hangat serta makan makanan cair. Meskipun Mahisa Murti nampak letih sekali, tetapi cahaya wajahnya yang ceria eme menunjukkan keberhasilannya. Minuman hangat dan makanan cair telah eme eme buat wajahnya yang pucat menjadi sedikit merah. Perlahan-lahan kekuatan di dalam tubuhnya yang letih mulai tumbuh kembali. Mahisa Murti itu pun mengucapkan terima kasih ketika ia menerima pernyataan selamat dari seisi Pak Depokan. Kecemasan ia yang mencengkam Pak Depokan itu rasa-rasanya telah lampau. Ketika semalam telah lewat, serta Mahisa Murti sudah mulai makan sebagaimana biasanya, maka kekuatannya pun menjadi semakin meningkat pula. Demikian pula Kiai Wijang-Jang juga merasa sangat letih. Tetapi di hari kedua, maka Mahisa Murti dan Kiai Wijang sudah hampir menjadi pulih kembali. Mahisa Murti sudah mulai melakukan gerakan. Gerakan sederhana disanggarnya bersama Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Ketika Mahisa Murti sudah pulih kembali, maka Kiai Wijang menjadi sangat puas eme melihat hasil yang telah dicapai oleh Mahisa Murti. Kiai Wijang sendiri telah menjajagi kemampuan anak muda itu setelah ia eme nebis dinding yang seakan-akan eme melatasinya pada kemampuannya yang sudah mapan. Dalam penjajagan yang dilakukan disanggar, maka Kiai Wijang itu pun berkata bukan menger. Semua tataran ilmu mu sudah meningkat. Jika sebelumnya aku mampu menangkal ilmu mu yang mampu menghisap kemampuan dan kekuatan orang lain, maka rasa-rasanya sekarang tidak lagi sepenuhnya. Ketika aku minta kau pergunakan ilmu mu itu, aku merasakan kekuatan itu yang menghisap di setiap sentuhan betapapun kecil ni ah. Namun dalam pertempuran yang lama, maka aku akan dapat kehabisan tenaga. Bukan saja karena aku harus mengerahkan segala kemampuanku untuk mengatasi kemampuan mu, tetapi juga karena aku tidak dapat lagi menangkal ilmu mu sepenuhnya. Selain kemungkinan itu, maka aku pun menjadi ragu. Apakah aku mampu melawan ilmu mu dalam benturan puncak ilmu kita masing-masing? Tetapi Kiai sudah memiliki pengalaman yang sangat luas serta kemampuan mengembangkan ilmu Kiai sejauh-jauhnya. Tanda petik. Kiai Wijang tersenyum. Katanya tetapi bekal yang ada di dalam diriku tidak selengkap bekal yang ada di dalam dirimu. Dengan yang menjalani laku maka apa yang ada di dalam dirimu, ternyata sudah berada pada tataran yang tidak lagi terjangkau oleh ilmuku. Tetapi seperti yang aku katakan, Kiai M.M. miliki lumbung pengalaman yang tidak terhingga, berkata Mahisa Murti. Mungkin nger. Tetapi semisal bangunan, bahan-bahan yang ada padamu lebih baik dari bahan-bahan yang ada padaku, berkata Kiai Wijang. Lalu katanya pula nah, selanjutnya kau akan dapat M.M. buat semua bekal yang ada di dalam dirimu lulu menyatu. Aku yakin bahwa dalam waktu yang singkat semuanya itu akan dapat kau lakukan. Semuanya yang ada di dalam dirimu akan lulue menjadi satu kebulatan ilmu yang jarang ada duanya. Tanda petik. Aku mohon doa restu Kiai, desis Mahisa Murti. Tetapi kau harus selalu ingat. Kau bertanggung jawab atas ilmumu yang sangat tinggi. Kau tidak boleh menyalahgunakannya. Tanda petik. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Seakan-akan kepada dirinya sendiri ia bergumam aku akan selalu mengingatnya. Demikianlah, di hari berikutnya, maka tenaga dan kekuatan Mahisa Murti pun benar-benar telah mencapai tataran tertingginya kembali. Bahkan tataran ilmunya sudah meningkat dengan satu loncatan panjang, M.N.M. bis betas kemapanan dari ilmunya itu sebelumnya. Di hari berikutnya, M.A. Kakyai Wijang yang merasa bahwa tugasnya telah selesai itu pun kemudian telah M. Intadiri. Ia harus segera kembali ke tempat tinggalnya yang terpencil. Meskipun tempat tinggalku terpencil, tetapi hidupku sehari-hari tidak terpisah dari lingkunganku, sebagaimana kehidupan di padepokan ini. Namun orang-orang di sekitarku M.M. punyai tanggapan yang berbeda atas diriku. Mereka menganggap aku seorang petani yang hidup dari hasil pategalan dan bahkan tinggal di sebuah gubuk kecil di tengah-tengah pategalan. Tanda petik. Apakah kaya tidak berkeluarga bertanya Mahisa Murti? Pandangan mati orang itu menerawang jauh. Dengan nada yang lemah ia menjawab sekarang tidak anger. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Ia melihat sinar matuk Yayi Wijang Yeang kemudian menjadi reduk. Katanya dengan nada rendah. Aku telah kehilangan segala galanya. Bahkan dua orang muridku telah tidak ada pula. Satu bencana Yeang tidak terduga telah terjadi. Justru di saat aku sedang berada di puncak kejayaan karena ilmuku yang menurut pendapatku waktu itu tidak ada Yeang mampu mengimbanginya. Ternyata itu merupakan bencana bagiku. Beberapa orang telah Em mendendamku karena kesombonganku, kesewenang-wenanganku dan barangkali juga keganasanku. Akhirnya Em mereka tidak tahan lagi mengalami perlakuanku. Mereka sepakat untuk datang ke rumahku bersama-sama karena mereka merasa tidak akan dapat mengalahkan aku sendiri-sendiri. Tetapi ternyata saat itu aku tidak ada di rumah. Yang ada adalah istriku, seorang anakku perempuan dan dua orang muridku. Seorang di antaranya di antaranya adalah bakal menantuku. Tetapi mereka semuanya telah dihancurkan. Rumahku telah dibakar habis bersama tubuh-tubuh Em mereka yang terbunuh. Kiai Wijang berhenti sejenak. Lalu katanya ketika aku pulang dan menemui kenyataan itu, aku Em memang hampir menjadi gila. Aku bertekad untuk mencari mereka dan akan Em bunuh mereka semuanya dengan caraku. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Matanya menjadi semakin lama semakin redup. Kenangan yang buruk itu menjadi semakin jelas di angan-angannya. Katanya kemudian tiga orang telah aku habisi dengan caraku. Tetapi aku tidak puas. Dari mereka aku tahu siapa-siapa yang telah datang ke rumahku dan Em bunuh keluarga ku dan Em murid-muridku. Karena itu, maka aku bertekad untuk menemukan mereka semuanya. Tanda petik. Mahisa Murti mendengarkan cerita tentang peristiwa yang buruk itu dengan hati Ye yang berdebar-debar. Sementara itu Kiai Wijang berkata selanjutnya. Tetapi pada saat aku hampir kehilangan seluruh dasar kemanusiaanku, maka aku telah bertemu dengan seorang tua. Bukan pertemuan biasa. Tetapi justru pada saat aku terjebak. Sisa-sisa musuhku telah berkumpul dan M.A. nyusun jebakan Ye yang tidak dapat aku hindari. Aku tidak mampu melawan beberapa orang bersama SMA. Aku M.M. mengira bahwa aku tentu sudah mati. Bahkan barangkali itu yang terbaik buatku. Namun ternyata tidak. Aku ditolong oleh orang tua itu. Lukaku diobati. Sedikit demi sedikit aku sembuh. Namun setiap hari aku M.M. mendengar cerita ranya tentang kebaikan. Tentang keluaran budi dan tentang sumber hidup manusia. Maka sedikit demi sedikit terbangunlah sikap Ye yang jauh berbeda dari sikapku sebelumnya. Ketika kemudian aku sembuh dan pulih kembali, maka aku telah menjadi orang lain. Untuk menghindari kemungkinan buruk itu terjadi lagi atasku, sehingga sifat-sifat ganasku tumbuh kembali, maka aku telah hidup dalam satu dunia yang lain pula. Aku tinggal di sebuah pategalan. Terpisah dari padukuhan-padukuhan. Tetapi bukan berarti bahwa aku tidak berhubungan dengan orang-orang padukuhan itu. Di manakah orang tua itu sekarang bertanya Mah Isamurti? Orang itu sudah tidak ada lagi. Orang itu adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Lebih tinggi dari ilmuku waktu itu, meskipun aku M.M. ngira bahwa aku adalah orang Ye yang terbaik dalam melahkan huragan di seluruh dunia. Namun sebelum ia meninggal, ia sudah M.M. berikan warisan ilmu kepada aku. Tetapi bekal yang ada padaku waktu itu ternyata tidak selengkap bekal yang kau emiliki. Karena itu, M.A.K. suatu saat setelah kau mampu mengembangkan ilmumu, kau akan menjadi orang Ye yang jauh lebih baik dari aku. Bukan saja ilmumu. Tetapi arti dari kehadiranmu di antara sesama. Karena itu, maka aku M.M. aksa diri untuk M.M. bantumu agar kau tidak mengalami kesulitan karena dendam yang M.M. bakar saudara seperguruanku itu. Mah Isamurti mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya apakah Kiai juga masih sering berhubungan dengan saudara seperguruanku? Kiai, jarang sekali. Kira hidup kami sudah jauh berbeda. Aku tidak lagi M.M. punya arti apa-apa baginya. Aku pun berharap bahwa ia tidak tahu atas kehadiranku di sini. Apakah ia tidak dapat melihat bekas tangan Kiai pada ilmuku sesudah Kiai menuntunku menembus batas kemapanannya? Tidak. Kau tetap berpijak pada landasan dasar ilmumu yang semula tentuarisi dari beberapa sumber namun yang sudah luluh menyatu dalam dirimu. Itulah yang akan dilihatnya. Sementara aku hanya menolongmu untuk melakukan satu loncatan panjang menembus batas yang seakan-akan menghentikan peningkatannya. Mah Isamurti mengangguk-angguk. Namun setiap kali ia masih saja M.M. ucapkan terima kasih kepada Kiai Wijang. Dengan ilmunya yang semakin meningkat, maka akan semakin banyak pula yang dapat dilakukannya bagi kepentingan sesamanya. Demikianlah, maka Mah Isamurti tidak lagi dapat menahan orang itu untuk tinggal lebih lama di padepokan Bajeraseta. Pada suatu hari, maka Kiai Wijang itu pun telah meninggalkan padepokan itu, tanpa mau M.M. beritahukan di mana ia tinggal. Tetapi pada saatnya kau akan M.M. ngetahuinya. Bahkan aku akan M.M. undangmu untuk mengunjungi aku di tempat tinggalku. Namun ingat, aku bukan orang yang M.M. miliki kelebihan apa-apa di antara orang-orang padukuhan itu. Mah Isamurti M.M. memang harus melepaskan orang itu, betapapun berat hatinya. Sebelum pergi, Kiai Wijang masih M.M. peringatkannya hati-hatilah dengan saudara seperguruanku. Tetapi tolong, jangan kau bunuh orang itu. Usahakan agar kau M.M. puh menundukannya dan sokurlah jika kau mampu M.M. bewatnya jera. Mah Isamurti mengangguk sambil menjawab aku akan mencoba Kiai. Namun percayalah, bahwa aku sama sekali tidak mempunyai niat M.M. bunuhnya. Aku M.M. percayai mungger. Sehingga jika saudara seperguruanku itu terbunuh, tentu sama sekali tidak kau sengaja. Mah Isamurti tidak M. menjawab. Ia pun percaya bahwa Kiai Wijang berkata dengan jujur. Bukan sekedar M.M. besarkan hatinya. Namun sepeninggal Kiai Wijang, Mah Isamurti harus selalu berhati-hati. Saudara seperguruan Kiai Wijang itu akan mengirimkan orang untuk menjajagi kemampuannya. Jika ia berada di puncak kemampuannya setelah ia mendapat tuntutan laku dari Kiai Wijang, maka saudara seperguruan Kiai Wijang itu tentu tidak akan datang kepadanya. Karena itu, maka Mah Isamurti sudah bertekad untuk M.M. memancing saudara seperguruan Kiai Wijang itu agar ia datang M.M. nemuinya. Dengan demikian, maka ia harus M.M. berikan kesan bahwa ia tidak akan mampu M.M. ngalahkan saudara seperguruan Kiai Wijang. Namun sebenarnya lah bahwa Mah Isamurti M.M. memang tidak dengan sombong M.M. menepuk dadanya bahwa ia tentu akan dapat mengalahkan saudara seperguruan Kiai Wijang, karena menurut pendapatnya, perhitungan Kiai Wijang pun tentu dapat keliru pula, karena betapapun tinggi ilmunya, namun Kiai Wijang tetap hanya titah biasa, sehingga kemungkinan bahwa ia keliru dapat juga terjadi. Dari hari ke hari, maka Mah Isamurti pun masih selalu menunggu orang-orang yang mungkin dikirim oleh saudara seperguruan Kiai Wijang. Justru karena itu, maka Mah Isamurti menjadi lebih banyak pergi keluar padepokannya seorang diri. Namun sementara itu, jika Mah Isamurti berada di dalam sanggarnya, maka ia sempat mendalami ilmunya dan berusaha mengembangkannya. Justru karena ia sudah berhasil menembus betas kemapanan ilmunya, maka rasa-rasanya setapak demi setapak, Mah Isamurti menuju kemapanannya pada tataran yang lebih tinggi. Dalam pada itu, saat Yeang ditunggunya itu akhirnya datang pula. Ternyata untuk beberapa hari tiga orang telah mengamatinya saat-saat Mah Isamurti keluar dari padepokannya. Pada saat yang dianggap paling tepat, selagi Mah Isamurti berada di luar padepokannya menjelang senja, tiga orang itu telah datang emenemuinya. Seorang di antara mereka langsung bertanya ke sana. Menurut ciri C.I. Rieang ada, maka bukankah kau Mah Isamurti? Tanda tanya. Mah Isamurti emengangguk mengiakan. Katanya ya. Aku adalah Mah Isamurti. Pemimpin padepokan bajerasata yang berada tidak jauh dari tempat ini. Bagus kisanak berkata orang itu, aku em-emang menunggumu. Sejak dua hari yang lalu kami meniempatkan diri untuk dapat menemuimu. Kenapa kau tidak datang ke padepokan bertanya Mah Isamurti? Tidak kisanak, jawab orang itu, aku ingin bertemu justru saat kau sendiri. Mah Isamurti menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia sama sekali tidak terkejut mendengar jawaban itu. Namun ia masih juga bertanya apakah kau em-em punya keperluan khusus dengan aku? Tidak dengan padepokanku. Ya, aku em-em punya keperluan khusus dengan kau, Mah Isamurti, berkata orang itu. Siapakah sebenarnya kalian bertiga bertanya Mah Isamurti pula? Itu tidak penting bagimu, jawab orang itu. Jadi, apakah yang penting bagiku? Bertanya Mah Isamurti selanjutnya. Kami datang untuk menangkapmu. Kami ingin em-em bawamu kepada pemimpin kami. Jangan takut bahwa kami akan em-em nyakitimu, karena segala sesuatunya terserah kepada pemimpin kami, jawab orang itu. Mah Isamurti termangu em-mangu sejenak. Namun kemudian katanya em-menebak. Jadi, kalian sekedar mencari persoalan untuk berselisih. Apakah sebenarnya maksudmu? Bukankah kita belum pernah bertemu sehingga tidak ada persoalan di antara kita? Seharusnya kau tidak em-menghindar. Kau sudah em-melakukan kecurangan sehingga kau harus bertanggung jawab, jawab orang itu. Kecurangan apa bertanya Mah Isamurti? Sudahlah, sekarang menyerahlah. Jangan banyak bertanya lagi, berkata orang itu. Kisanak berkata Mah Isamurti. Ye-ang sudah em-mengetaui maksud kedatangan orang itu jika kau sekedar mencari perkara untuk berselisih. Marilah. Aku tidak berkeberatan. Tetapi sudah tentu bahwa aku tidak akan em-meneerah begitu saja. Marilah, siapa di antara kalian yang akan em mencoba untuk berkelahi melawan aku? Kami tidak datang untuk menantangmu berperang tanding. Karena itu, em-mengat tidak ada seorang di antara kami yang akan maju melawanmu. Tetapi kami bertiga em-em-emang sudah siap untuk em-em bawamu kepada pemimpin kami. Oh, begitu. Jadi kalian akan bertempur bersama-sama bertanya Mah Isamurti pula. Sekali lagi. Kami akan em menangkapmu. Itu saja. Terserah kamu mengartikannya jawab orang itu. Mah Isamurti menarik nafas dalam-dalam. Apa yang dikatakan oleh Kiai Wijang itu benar-benar terjadi. Dengan nada berat Mah Isamurti pun kemudian berkata Kisanak. Sikap Kisanak benar-benar tidak dapat aku mengerti. Tetapi sudah tentu bahwa aku tidak akan bersedia menyerahkan diri, Apalagi untuk kalian bawa kepada orang lain yang menurut pendapatku, Tidak ada hubungan apapun juga dengan aku dan pada pokanku. Jika kau benar-benar berkeberatan, maka bersiaplah. Aku mendapatmu wenang untuk em-em pergunakan kekerasan. Bahkan jika kau tetap berkeras, maka jika kau mati, sama sekali bukan tanggung jawabku. Jadi tanggung jawab siapa bertanya Mah Isamurti. Tanggung jawabmu sendiri jawab orang itu. Mah Isamurti menarik nafas dalam-dalam. Ia em-emang harus bertempur. Tetapi ia harus em-em berikan kesan, Bahwa ilmunya tidak akan melampaui ilmu saudara seperguruan Kiai Wijang. Meskipun ia tetap sadar, bahwa banyak kemungkinan dapat terjadi. Demikianlah, ketiga orang itu pun kemudian telah bergeser. Mereka telah saling menjauhi. Dengan nada berat seorang di antara mereka berkata bersiaplah. Kami benar-benar akan bertindak sesuai dengan wawenang yang ada pada kami. Bersiaplah. Mungkin kau akan sampai ke batas hidupmu. Mah Isamurti tidak menjawab. Sementara itu malam pun mulai turun. Namun karena ketajaman penglihatan em mereka, maka em mereka masih dapat melihat dengan jelas orang-orang yang sudah siap untuk bertempur itu. Demikianlah, maka ketiga orang itu mulai bergeser. Seorang di antara em mereka telah meloncat em em ni erang. Namun Mah Isamurti yang melangkah surut, telah berhasil em em bebaskan dirinya dari garis serangan itu. Tetapi kedua orang ye ang laim pun telah meni erang pula berganti-ganti. Demikianlah, maka pertempuran antara Mah Isamurti melawan ketiga orang itu pun em menjadi semakin cepat. Ketiga orang itu ternyata em emang berilemu tinggi. Tetapi untuk menjajagi kemempuan seseorang dibandingkan dengan saudara seperguruan Kiai Wijang itu, maka ketiga orang itu tentu tidak em em miliki kemampuan lebih baik dari saudara seperguruan Kiai Wijang itu sendiri. Jika ketiga orang itu mampu mengalahkannya, maka orang ye ang telah dikalahkannya itu tentu tidak akan menang melawan saudara seperguruan Kiai Wijang itu sendiri. Mah Isamurti em em nyadari akan hal itu. Karena itu, maka ia em emang tidak ingin mengalahkan ketiga orang itu. Yang dilakukan oleh Mah Isamurti adalah sekedar mengimbangi kemampuan ketiga orang yang bertempur semakin lama semakin cepat. Meskipun demikian, ternyata ketiga orang itu merasa sulit untuk dengan cepat mengalahkan Mah Isamurti. Bertiga mereka telah mengerahkan kemampuan mereka. Namun Mah Isamurti masih saja luput dari serangan-serangan em mereka yang datang beruntun seperti arus banjir yang deras. Namun sebalik Nia, Mah Isamurti tidak juga dapat menyentuh mereka. Mah Isamurti lebih banyak em menghindar daripada menierang. Bahkan rasa-rasanya Mah Isamurti em memang tidak em em punya kesempatan sama sekali. Semakin lama pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Ketiga orang itu menekan semakin berat. Mereka emeni erang dari tiga arah bahkan serangan itu sering datang bersama SMA. Namun sebenarnya lah bahwa ketiga orang itu justru dapat dipergunakan oleh Mah Isamurti untuk mengenal tataran ilmunya sendiri. Meskipun di dalam sanggar bersama Kiai Wijang, Mah Isamurti sudah melakukan penjajagan itu, namun menghadapi ketiga orang yang sebelumnya belum pernah dikenal, maka Mah Isamurti akan mendapat kesempatan yang lain untuk menilai kemampuannya sendiri. Untuk beberapa saat Mah Isamurti em memang tidak berbuat lebih dari sekedar mengimbangi ketiga lawannya. Namun kemudian timbul niatnya untuk em em berikan lebih banyak. Perlawanan sebelum akhirnya ia harus melarikan diri dari pertempuran itu masuk ke dalam padepokannya atau berusaha menghilangkan jejaknya di kegelapan. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun justru meningkat menjadi semakin sengit. Mah Isamurti pun kemudian tidak sekedar berusaha menghindari serangan-serangan lawannya. Namun ia pun mulai em em balas menyerang. Ternyata serangan-serangan Mah Isamurti itu telah mengejutkan lawan-lawannya. Apalagi setelah beberapa kali ia mampu mengenai mereka. Bahkan em em nyakiti em mereka seorang demi seorang. Meskipun demikian Mah Isamurti tidak sampai melampaui batas keinginannya untuk em memancing saudara seperguruan Kiai Wijang. Karena itu, MAK yang kemudian dilakukannya adalah menilai daya tahan tubuhnya sendiri. Untuk beberapa saat Mah Isamurti justru em em biarkan lawan-lawannya itu em em ni arangnya dan bahkan mengenainya. Dengan demikian, MAK Mah Isamurti pun em erasa yakin bahwa ilmunya em memang meningkat. Satu loncatan yang panjang telah dilakukannya sehingga ia mampu menempis batas kemapanannya untuk mendapatkan kemapanan baru dalam tataran ye yang lebih tinggi. Lawan-lawannya yang berhasil mengenainya menjadi semakin garang. Mereka menganggap bahwa tenaga dan kemampuan MAK Isamurti sudah mulai menjadi susut, sehingga tidak mampu lagi menghadapi ketiga orang lawannya itu. MAK Isamurti em memang beberapa kali harus berloncatan mundur. Serangan lawan-lawannya em memang menjadi semakin garang, sehingga kemudian serangan-serangan itu mulai menyakitinya. Tetapi MAK Isamurti em memang em biarkannya. Meskipun dim ata lawan-lawannya MAK Isamurti masih juga berloncatan. Menghindar, namun beberapa kali mereka berhasil menempis pertahanan anak muda itu. Untuk mengurangi rasa sakitnya, MAK Mah Isamurti telah mengerahkan dea tahannya. Dengan lambaran tenaga dalam, MAK Mah Isamurti mengerahkan getar di dalam dirinya melawan serangan-serangan yang mengenai tubuhnya. Dengan em mengentalkan tenaga yang dialasi tenaga dalamnya, MAK Mah Isamurti berusaha em menahan setiap serangan yang mengenai tubuhnya. Ternyata akibatnya em memang luar biasa. Kulitnya seakan-akan menjadi liat. Serangan-serangan yang mengenai tubuhnya seakan-akan telah em em mental tanpa menyakitinya. Ternyata puncak dari dea tahannya telah em em biwat kulitnya seakan-akan em menjadi kebal. Ia tidak lagi em erasa serangan-serangan lawannya yang mengenainya itu menyakitinya. Tetapi MAK Isamurti tidak menjadi kehilangan akal. Ia tidak berniat untuk em menghancurkan lawan-lawannya itu em meskipun kemudian em menurut perhitungannya ia akan dapat mengatasi ketiga lawannya, meskipun MAK Isamurti ya eken bahwa ada di antara mereka yang masih menimpan ilmu puncaknya. Sebenarnya lah bahwa karena MAK Isamurti tidak segera dapat ditundukannya, meskipun serangan-serangan em mereka mampu menem bis pertahanan anak muda itu dan bahkan sekali-sekali mengguncang keseimbangannya, maka seorang di antara em mereka pun berniat untuk em em maksa MAK Isamurti untuk mengakui kekalahannya. Karena itu, maka dalam pertempuran selanjutnya, MAK Isamurti merasa betapa serangan salah seorang lawannya menjadi sangat berbahaya. Seorang yang bertubuh tinggi meskipun agak kekurus-kurusan itu ternyata em em miliki kelebihan dari kedua orang yang lain. Meskipun MAK Isamurti dilindungi dea tahannya yang em memiliki sifat em mendekati ilmu kebal, namun ia harus berhati-hati terhadap lawannya yang bertubuh tinggi itu. Tangan orang itu seakan-akan semakin lama menjadi semakin keras, sehingga kemudian tangan itu bagaikan gumpalan batu hitam. Dengan demikian, maka sentuhan tangan itu masih juga mampu menggetarkan dea tahan MAK Isamurti, sehingga ia merasa betapa kerasnya tangan lawannya. Meskipun masih dalam batas perlindungan daya tahannya, namun sentuhan itu em memang dapat menggetarkan daya tahannya yang sangat tinggi itu. Sementara itu, MAK Isamurti em rasa sudah cukup bermain-main dengan ketiga orang lawannya. Ia masih ingin em memangcing kehadiran saudara seperguruan Kiai Wijang. Sebagai mana pesan Kiai Wijang, MAK ia sama sekali tidak ingin mengakhiri hidup orang itu. Tetapi ia ingin em memang buat orang itu jerah. Meskipun demikian, MAK Isamurti juga tidak em mengingkari kemungkinan bahwa justru ia sendirilah yang akan dikalahkan dan justru dia akhiri oleh saudara seperguruan Kiai Wijang itu. Namun MAK Isamurti masih em memang punya isandaran untuk menyerahkan segala kemungkinan yang bakal terjadi. Ia ye ekin akan kuasa yang maha agung. Demikianlah, maka MAK Isamurti seakan-akan menjadi semakin terdesak. Serangan-serangan ketiga orang lawannya berganti-ganti telah mengenai tubuhnya. MAK Isamurti sama sekali tidak em memberikan kesan bahwa daya tahannya mampu em mengatasi serangan-serangan ye ang datang beruntun itu. Hanya serangan dari orang ye ang bertubuh agak tinggi itulah yang sebenarnya mampu em menggetarkan dia tahannya. Namun tidak menentukan. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian, MAK Isamurti pun berusaha untuk berloncatan mengambil jarak. Orang ye ang bertubuh tinggi itu sempat berkata jangan lari. Menyerah sajalah. Atau kau akan mati. Tetapi MAK Isamurti sadar bahwa orang-orang itu tidak akan em-em bunuhnya. Mereka tentu akan em-em biarkannya hidup. Kemudian orang-orang itu akan melaporkannya kepada saudara seperguruan Kiai Wijang. MAK Isamurti pun kemudian sudah bersiap-siap untuk melarikan diri. Ia dapat dengan cepat em-em asuki gerumbul-gerumbul yang diselubungi oleh kegelapan sebagaimana direncanakannya. Tetapi tiba-tiba timbul pertanyaan di hatinya apakah yang akan mereka lakukan seandainya aku benar-benar kalah? Apakah mereka akan em-em bawa aku kepada saudara seperguruan Kiai Wijang untuk ditantang berperang tanding? Tetapi akhirnya MAK Isamurti em-em milih untuk melakukan rencananya. Ia akan melarikan diri ke dalam kegelapan. Ia berharap bahwa saudara seperguruan Kiai Wijang itu benar-benar akan datang kepadanya. Beberapa saat MAK Isamurti masih bertahan sambil berloncatan berputaran. Tetapi kemanapun ia pergi, maka salah seorang lawannya telah em-em burunya dan menyerangnya. Tetapi akhirnya MAK Isamurti pun telah benar-benar berusaha melepaskan diri. Dengan beberapa loncatan, panjang ia masuk ke dalam gerumbul-gerumbul perdu. Untuk beberapa saat ketiga orang lawannya mampu melihat jejaknya pada ranting-ranting yang terguncang. Namun kemudian rasa-rasanya menjadi semakin sulit untuk em mereka ikuti. Jangan lari, pengecut teriak orang Yeang bertubuh tinggi itu. Tetapi ia justru berhenti em-em ngejar. Demikian pula kedua orang kawannya. Sejenak mereka em memandang ke kegelapan. Namun kemudian orang bertubuh tinggi itu berkata ia em-em memang em memiliki kelebihan. Tetapi ia bukan lawan yang tangguh bagi Kiai Putut. Kawan-kawannya em-eng angguk-angguk. Seorang di antaranya berkata kulitnya cukup liat. Ia mampu bergerak cepat. Semua itu harus kita laporkan kepada Kiai Putut, agar ia tidak salah menilai anak muda itu. Tetapi ia akan dengan cepat digela es oleh kemampuan Kiai Putut Yeang sangat tinggi, sahut kawannya Yeang seorang. Tugas kita sudah selesai berkata orang Yeang bertubuh tinggi. Besok kaita KM balik ke perguruan untuk em-em berikan laporan tentang tugas kita ini. Sementara itu, Mah Isamurti Yeang melarikan diri itu pun berhenti di sebuah padang perdu Yeang tidak begitu luas. Ketika ia em-em ngetahui bahwa ketiga orang lawannya sudah tidak mengejarnya lagi, maka ia pun kemudian em-langkah em menuju kepada pokannya. Sebelum Mah Isamurti em-em masuki regol pada pokannya, maka dibenahinya pakaiannya. Ia tidak ingin menceritakan apa Yeang dialaminya kepada isi padepokannya. Karena itu, maka Mah Isamurti pun telah menghapus segala kesan tentang perkelahian yang baru saja dilakukan melawan ketiga orang Yeang em-emang sudah diduganya akan datang. Wan Tilang Yeang kebetulan berada di pendapa bangunan induk pada pokannya itu dengan serta emerta bertanya kau datang dari mana? Dari padukuhan sebelah barat itu, Paman, jawab Mah Isamurti. Biasanya kau tidak sampai malam jika kau pergi ke padukuhan itu, berkata Wan Tilang pula. Mah Isamurti tersenyum. Katanya aku melihat anak-anak muda Yeang sedang beramai-ramai mempersiapkan keramaian. Ki Bekel di padukuhan itu akan menyelenggarakan peralatan. Mah Isamurti menarik nafas dalam-dalam. Ia em-emang pergi ke rumah Ki Bekel itu. Dan Ki Bekel em-emang akan menyelenggarakan peralatan. Anaknya perempuan akan menikah dengan anak seorang saudagar ternak yang terhitung berkecukupan. Namun Mah Isamurti tidak naik ke pendapa. Katanya aku belum mandi. Demikianlah, sejak hari itu Mah Isamurti em-emang menjadi semakin berhati-hati. Ia em-em perhitungkan bahwa saudara seperguruan Kiai Wijang itu tentu akan datang menemuinya. Dari hari ke hari Mah Isamurti menanti. Namun ia tidak melalaikan tugas niah sebagai seorang pemimpin di padepokan Bajra Setah. Sejak Mah Isamurti pukat em-emang meninggalkan padepokan itu, maka tugas Mah Isamurti em-emang menjadi bertambah berat. Mah Isamurti pun tidak melupakan tugas khusus niah. Ia dengan sungguh-sungguh telah em-empa Mah Isha Semu dan Mah Isha Amping. Keduanya tidak lagi pernah em-emang rasa semakin jauh dari Mah Isamurti sebagaimana saat-saat mereka datang. Jika Mah Isamurti tidak langsung menunggui mereka di dalam sanggar, maka mereka sudah em-emnya dari bahwa tugas Mah Isamurti memang cukup banyak. Namun pada hari-hari terakhir, Mah Isamurti lebih banyak pergi seorang diri menjelang senja. Ada-ada saja yang dilakukan. Mah Isamurti tidak selalu pergi ke padukuhan-padukuhan di sekitar padepokannya. Kadang-kadang Mah Isamurti justru pergi ke tempat TMPH yang terpencil untuk berlatih seorang diri di alam terbuka. Sekali-sekali di padang perdu, di lereng bukit atau di tepian sungai. Mah Isamurti em-emang dengan sengaja em-em beri kesempatan kepada saudara seperguruan Kiai Wijang untuk menemuinya. Namun di samping itu, Mah Isamurti juga sedang berlatih sehingga ia benar-benar dapat menguasai setiap unsur dari ilmunya serta setiap unsur dari tubuhnya sendiri. Dalam pada itu, sebenarnya lah bahwa saudara seperguruan Kiai Wijang Yeang telah mendapat laporan dari ketiga orang yang dimintanya untuk menjajagi kemampuan Mah Isamurti, telah berada di dekat padepokan itu pula. Ternyata ia tidak. Datang sendiri. Ketiga orang yang telah lebih dahulu datang menemui Mah Isamurti itu diajaknya pula. Dengan mudah, maka saudara seperguruan Kiai Wijang itu pun segera mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Mah Isamurti. Selagi Mah Isamurti berada di padang perdu untuk em-emantapkan penguasaannya atas unsur-unsur ilmunya tetapi juga unsur-unsur tubuhnya, maka saudara seperguruan Kiai Wijang bersama ketiga orang pengikutnya telah em-emang matinya dengan saksama. Luar biasa desis orang itu anak muda itu em-emang berilemu sangat tinggi. Jika pertumbuhannya tidak dihentikan, maka beberapa tahun lagi, ia akan em-em menjadi orang yang sangat berbahaya. Bagaimana Kiai Putut dapat menghentikan pertumbuhan ilmu anak muda itu? Apakah anak muda itu harus dibunuh? Tidak jawab saudara seperguruan Kiai Wijang itu tetapi bagian dari tubuhnya atau simpul. Simpul syarafnia harus dirusak agar jalur hubungan antara kehendak dan bagian-bagian tubuhnya terganggu. Dengan demikian, maka ia tidak akan mampu lagi menguasai tubuhnya dengan sempurna. Sehingga ia tidak mungkin menjadi seorang yang em-em miliki kemampuan tinggi dalam melahkan nuragan, meskipun wujud dan sikapnya sehari-hari tidak menunjukkan cacatnya itu. Ketiga orang Yeang datang bersama Kiai Putut itu mengangguk-angguk. Sementara Kiai Putut itu berkata selanjutnya anak itu masih tetap dapat melakukan kerja sehari-hari. Tetapi tidak lebih dari seorang gembala di padang penggembalaan. Ia hanya dapat meniup seruling sambil duduk bersandar petohonan em-em ngalunkan lagu sedih meratapi. Nasib ni Ayeang malang. Tetapi semuanya itu terjadi akibat kesombongannya sendiri. Ketiga orang yang menyertainya itu hanya mengangguk-angguk saja. Namun rasa-rasanya em-emang sayang sekali bahwa tunas yang sedang tumbuh itu harus dipatahkan. Tetapi ketiga orang itu tidak berani mengatakannya. Dalam pada itu, maka matahari pun telah menjadi semakin rendah dan bahkan telah tenggelam di balik punggung gunung. Langit em menjadi buram dan angin semilir lembebet. Mahisa Murti pun menghentikan gerakan-gerakannya. Ia mulai menurunkan irama pernafasannya. Bahkan KM Udian kedua tangannya telah menakup di atas kepalanya, KM Udian turun perlahan-lahan sampai ke depan dadanya. Dengan satu tarikan nafas panjang, maka kedua tangannya itu pun dilepaskannya. Namun demikian Mahisa Murti berhenti sama sekali, terdengar seseorang tertawa dari balik gerumbu perdu. Mahisa Murti pura-pura terkejut. Tetapi sebenarnya lah sejak ia berlatih, ia sudah ME ngetahui bahwa ada beberapa pasang metel, tengah ME ngawasi Nia. Dengan nada yang tajam Mahisa Murti bertanya siapakah kalian? Baiklah aku mengaku, siapakah aku sebenarnya? Aku adalah Kiai Putut. Seorang yang pernah merasa kau rendahkan di hadapan banyak orang jawab orang itu. Mahisa Murti termangu emangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya kepada ketiga orang yang menyertai Kiai Putut itu. Bukankah kau orang-orang yang pernah datang emenemui aku beberapa hari yang lalu? Ya jawab orang itu kami emang telah datang menemuimu beberapa hari yang lalu. Kami pernah sedikit bermain main. Namun dengan licik kau melarikan diri. Mahisa Murti tertawa. Katanya akukah yang licik? Bukankah aku bertempur seorang diri, sedangkan kalian bertempur bersama-sama? Kita tidak sedang berperang tanding. Tetapi kami sedang mengemban tugas untuk menangkapmu jawab orang yang bertubuh tinggi itu. Nah, bukankah dengan demikian aku juga tidak sedang berperang tanding? Yang aku lakukan adalah embebaskan diri dari usaha penangkapan dari orang-orang yang tidak aku kenal. Persetan Potong Kiai Putut sekarang aku datang untuk menantangmu berperang tanding. Apakah alasanmu bertanya Mahisa Murti? Kau telah menghina aku jawab orang itu. Kapan dan di mana bertanya Mahisa Murti pula? Seharusnya kau tidak bertanya seperti itu. Pertanyaanmu menunjukkan betapa sombongnya kau. Kau yang sudah menghina dan merendahkan martabat perguruanku, begitu saja melupakannya tanpa embe rasa bertanggung jawab sama sekali, jawab Kiai Putut. Mahisa Murti embe menarik nafas dalam-dalam. Katanya aku tidak pernah merasa menyakiti hati orang lain, apalagi menghina dan merendahkan martabat sebuah perguruan. Persetan, apapun yang kau katakan, tetapi bersiaplah untuk eme menerima akibat dari perbuatanmu itu. Aku datang untuk menunjukkan kepadamu, bahwa kau untuk selanjutnya tidak akan menghina aku lagi, berkata Kiai Putut kemudian. Mahisa Murti tidak sempat eme menjawab. Orang itu telah bergeser mendekat dan bersiap untuk bertempur. Namun orang itu sempat berkata kepada ketiga orang itu kalian menjadi saksi. Aku tantang anak ini berperang tanding, agar ia tidak lagi eme rasa berhak melarikan diri. Kecuali jika ia benar-benar seorang yang licik. Ketiga orang itu tidak menjawab. Sementara Mahisa Murti pun telah bersiap pula. Ia eme memang tidak merasa perlu untuk bertanya lebih lanjut untuk apa orang itu datang. Demikianlah, maka sejenak kemudian, orang itu telah memancing gerakan Mahisa Murti. Dengan serangan yang lemah, orang itu mulai berloncatan. Mahisa Murti pun bergeser menghindar. Namun Kiai Putut itu telah eme burunya. Dengan demikian maka pertempuran itu pun segera menyala. Selapis demi selapis keduanya mulai eme meningkatkan kemampuan mereka. Namun keduanya masih saja saling menjajagi kemampuan masing-em asing. Mahisa Murti pun segera mengenali unsur-unsur gerak dalam ilmu lawannya. Bukan saja yang dikenalinya lewat lawannya, anak saudara seperguruan Arya Kuda Cemani, tetapi juga lewat saudara seperguruan Kiai Putut yang justru telah eme persiapkannya untuk menghadapinya. Dengan nada rendah Mahisa Murti itu pun kemudian berkata, Aku sekarang tahu Kiai Putut. Kau eme mendendamku karena aku telah bertempur melawan seorang anak muda yang eme miliki ilmu sejalan dengan ilmu modisi ngasari. Kiai Putut itu justru meloncat surut. Dipandanginya Mahisa Murti dengan tatapan matu yang menyala. Dari sorot matanya Mahisa Murti eme memang melihat dendam yang eme mancar. Dengan gerah merang itu eme nyahut anak muda. Sekarang kau eme ngetahui kenapa aku datang dari jauh untuk bertemu dengan kau. Sekarang kau tidak akan dapat ingkar lagi, bahwa kau eme memang pernah menghina aku dan merendahkan martabat perguruanku. Kiai Putut berkata Mahisa Murti eme menurut pengetahuanku, Kau adalah seorang guru yang mumpuni. Kau adalah seorang yang pantas eme menjadi contoh bagi murid-murimu. Jika kau masih terbawa oleh arus perasaanmu yang tidak terkendali, apakah jadinya dengan perguruanmu? Jadi menurut pendapatmu, apapun yang terjadi di perguruanku, sebaiknya aku duduk saja berpangku tangan. Apakah aku harus eme mematikan perasaanku jika aku melihat seseorang menghina muridku dan perguruanku? Itukah menurut pendapatmu sikap seorang guru yang baik? Kiai Putut berkata Mahisa Murti kemudian apakah kau tersinggung bahwa muridmu telah dikalahkan oleh seseorang? Seharusnya kau melihat persoalannya secara utuh. Bukan hanya sepotong bahwa muridmu telah dikalahkan. Seorang guru yang menurut pendapatku harus berani menunjukkan kepada muridnya yang manakah ia yang benar dan yang manakah ia yang ngesalah. Jika murid Kiai Putut melakukan kesalahan, seharusnya Kiai Putut tidak eme membelanya. Justru eme memperingatkannya. Karena pembelaan Kiai akan eme mendorong murid Kiai itu untuk melakukan kesalahan-kesalahan berikutnya. Karena anak itu akan merasa selalu mendapat perlindungan. Tanda petik. Siapakah ia yang dapat yang menentukan bahwa muridku telah bersalah? Siapa pula yang dapat menentukan garis yang eme memisahkan antara kebenaran dan ketidakbenaran? Apa katamu jika aku berpendapat bahwa muridku telah berjalan di atas jalan kebenaran berkata Kiai Putut? Kiai Putut. Kenapa kau yang sudah ubanan itu eme masih saja mudah dibakar oleh perasaan dendam? Kiai Putut. Sekarang kau datang kepadaku dengan eme membawa dendam. Tetapi ketahuilah bahwa aku tidak berdiri sendiri. Jika saja guruku atau orang tuaku atau siapa saja yang menganggap, sekali lagi, menganggap aku berjalan di atas jalan kebenaran eme menuntut balas, maka dendam itu akan bertelanjangan. Orang lain yang menganggapmu benar akan eme menuntut dan yang lain dan yang lain. Bukankah dengan demikian, dunia ini akan dibakar oleh perasaan dendam? Oh Kiai Putut eme nyahut dengan serta merta ajaran itukah yang kau terima dari gurumu? Kau biarkan saja kah jiwa keluargamu dihinakan dan direndahkan martabatnya? Aku akan melihat persoalannya, Kiai jawab Mah Isamurti. Tetapi Mah Isamurti tidak sempat menelesaikan kata-katanya. Kiai Putut itu pun berteriak jangan banyak berbicara lagi. Aku sudah siap untuk menghancurkanmu. Kau akan kehilangan kemampuanmu untuk selama-lamanya. Meskipun aku tidak ingin eme bunuhmu, tetapi kau harus menebus kesombonganmu dengan harga yang sangat mahal. Mah Isamurti eme memang tidak sempat menjawab. Orang itu pun mulai meloncat meniarang. Tangannya bergerak dengan cepat menyambar wajah Mah Isamurti. Tetapi Mah Isamurti dengan tangkas pula mengelak, sehingga serangan Kiai Putut itu tidak mengenainya. Namun demikian Mah Isamurti bergeser, maka kaki Kiai Pututlah yang menyambar lambung. Mah Isamurti eme memang tidak sempat eme ngelak. Dengan sikunya ia eme mencoba melindungi lambungnya. Dengan sedikit merendah, Mah Isamurti berusaha mendapat tumpuan pada kedua kakinya yang bagaikan berakar ke dalam bumi. Tetapi Mah Isamurti ternyata masih terguncang pula. Ia bergerak dan tergeser setapak surut. Namun Kiai Putut pun terkejut. Serangan kakinya yang keras dan cepat itu telah eme-em bentur kekuatan yang kokoh, sehingga terasa getaran yang merambat dari telapak kakinya ke setiap sendi-sendi tulangnya. Anak iblis GRM Kiai Putut dari mana kau mendapatkan kekuatan itu? Mah Isamurti tidak menjawab. Namun ia pun mulai menyerang pula. Dengan demikian, maka keduanya pun kembali terlibat dalam pertempuran Ie Ang Sengit. Kiai Putut bergerak semakin lama semakin cepat. Namun Mah Isamurti pun mampu mengimbanginya pula. Selapis demi selapis ilmu eme mereka semakin meningkat. Ketiga orang Ie Ang eme nyaksikan pertempuran itu eme memang menjadi tegang. Mereka sudah eme-em beritahukan kepada Kiai Putut, bahwa anak muda itu eme-em miliki kemampuan yang tinggi. Kiai Putut eme-emang tidak ingin langsung eme menghancurkan lawannya yang masih muda itu. Ia ingin tahu, tataran tertinggi kemampuannya. Bahwa anak muda itu mampu mengalahkan muridnya Ie Ang termasuk salah seorang di antara muridnya yang terbaik, telah menggelitik hatinya untuk mengetahui pada tataran yang mana Mah Isamurti itu berada. Namun setiap kali Kiai Putut itu meningkatkan ilmunya, maka lawannya Ie Ang muda itu masih saja mampu mengimbangi. Bahkan setelah Kiai Putut berada pada tataran selapis di atas tataran muridnya, Mah Isamurti emasih dapat mengimbanginya. Dengan demikian maka Kiai Putut itu ya ekin bahwa kekalahan muridnya bukan karena kesalahan Ie Ang dilakukan oleh emuridnya itu. Tetapi ilmu Mah Isamurti eme-emang lebih tinggi dari ilmu muridnya itu. Dengan demikian, maka Kiai Putut justru menjadi semakin bernafsu untuk menundukkan Mah Isamurti dan eme-embuatnya kehilangan segenap kemampuannya tanpa mendapat kesempatan untuk menumbuhkannya kembali. Hukuman itu adalah hukuman yang paling pantas untuk anak muda yang telah em menghina perguruanku berkata Kiai Putut di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, Kiai Putut masih belum dapat menundukkan Mah Isamurti. Ketika Kiai Putut bergerak semakin cepat, maka Mah Isamurti pun melakukannya pula. Keduanya pun kemudian berloncatan saling menierang dan menghindar. Sekali-sekali eme-emang terjadi benturan di antara mereka. Namun Mah Isamurti masih tetap mampu bertahan. Kiai Putut eme-emang menjadi semakin heran. Ketika Kiai Putut meningkatkan kemampuannya lagi, maka Mah Isamurti masih belum dapat ditundukannya. Karena itu, maka kemarahan Kiai Putut pun menjadi semakin eme-em bakar hatinya. Anak muda yang eme ngalahkan muridnya itu ternyata eme-emang eme miliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari yang diduganya. Ketika Kiai Putut meningkatkan ilmunya lebih tinggi, maka kecepatannya bergerak pun justru menjadi berkurang. Ia tidak lagi berloncaran dengan cepat, bahkan seakan-akan kakinya tidak menentuh tanah. Tetapi geraknya justru nampak semakin lamban. Namun setiap ayunan tangan atau kakinya, seakan-akan telah menggetarkan udara di sekitarnya. Mah Isamurti menyadari, bahwa lawannya mulai merambah pada ilmu andalannya. Karena itu, maka Mah Isamurti pun harus berhati-hati. Ia pun telah eme memanjat pada tataran ilmunya semakin tinggi. Kiai Putut eme-emang menjadi semakin heran. Serangan-serangannya yang luncur dengan cepat sebelumnya, tidak mampu menembus pertahanan anak muda yang sangat rapat itu. Kecepatannya bergerak, masih juga dapat diimbanginya. Namun ketika gerak Kiai Putut justru menjadi lamban, Mah Isamurti harus menjadi sangat berhati-hati. Meskipun Kiai Putut tidak lagi berloncatan sebagaimana sebelumnya, namun bobot serangannya benar-benar eme menjadi semakin berbahaya. Ketika tangannya terayun eme nyambar kening, meskipun Mah Isamurti sempat mengelak, namun getar udara yang deras telah eme menerpa wajahnya. Satu kekuatan ia yang sangat besar desis Mah Isamurti. Ia sadar, jika serangan-serangan itu mampu mengenai tubuhnya, maka keseimbangannya tentu akan terguncang. Untuk melindungi dirinya, selain eme-em perketat pertahanannya, MAK Mah Isamurti pun telah meningkatkan dea tahannya. Sehingga dea tahannya pada tataran tertinggi itu seakan-akan merupakan lapisan ilmu kebal yang menyelubungi tubuhnya. Semakin lama maka pertempuran itu pun menjadi semakin mendebarkan. Meskipun keduanya tidak lagi berloncaran dengan cepat, namun serangan-serangan mereka menjadi sangat berbahaya. Bahkan keduanya seakan-akan tidak lagi berusaha untuk menyusup di antara pertahanan lawannya, tetapi mereka siap untuk saling eme-em benturkan kekuatan dan kemampuan mereka. Mereka tidak eme-em rasa perlu mencari celah-celah pertahanan lawannya. Tetapi mereka berusaha untuk langsung eme-emecahkan pertahanan lawannya itu. Semakin tinggi tingkat tataran ilmu eme mereka, maka Kiai Puput pun eme menjadi semakin marah. Tetapi juga semakin heran. Tingkat kemampuannya telah berada jauh di atas kemampuan muridnya. Tetapi anak muda itu masih juga mampu eme-em pertahankan diri. Benturan-benturan yang terjadi, sama sekali masih belum eme-em pu mengoya apalagi eme-emecahkan pertahanan maisa murti. Bahkan anak muda itu bukan saja hanya bertahan. Namun serangan-serangannya pun eme-em buat Kiai Puput menjadi berdebar-debar. Ketiga orang pengikut Kiai Puput itu menjadi sangat tegang. Yang eme mereka saksikan adalah benturan-benturan ilmu yang tinggi. Meskipun mereka menyadari bahwa anak muda itu berilmu tinggi, tetapi mereka tidak mengira bahwa ia emasih mampu bertahan sampai tataran yang sedemikian jauhnya. Kenapa saat itu ia melarikan diri desis orang yang bertubuh tinggi? Entahlah jawab kawannya jika saja saat itu ia berniat menghancurkan kami bertiga, maka agaknya ia mampu melakukannya. Ilmunya seimbang dengan ilmu Kiai Puput, desis orang yang bertubuh tinggi. Tetapi kawannya yang lain berdesis Kiai Puput belum sampai ke puncak ilmunya, karena Kiai Puput eme-emang tidak ingin eme-em bunuh anak muda itu. Tetapi jika ia kehabisan kesabaran, maka anak muda itu tentu akan dibunuhnya. Ketiga orang itu terdiam ketika mereka melihat Kiai Puput melontarkan serangan yang dasyat. Dengan satu loncatan panjang, Kiai Puput mengangkat tangannya dan diayunkannya langsung ke arah kepala Mahisa Murti. Mahisa Murti eme-emang tidak sempat mengelak. Tetapi KAI dua tangannya terangkat dan bersilang melindungi kepalanya itu. Satu benturan yang sangat keras telah terjadi. Dua kekuatan raksasa telah beradu. Yang tidak diduga telah terjadi. Mahisa Murti eme-emang terdorong surut. Tetapi ia dengan cepat dapat menguasai keseimbangannya sehingga Mahisa Murti itu tidak terdorong jatuh. Namun sementara itu, Kiai Puput yang telah menerang Mahisa Murti itu eme-emang merasakan betapa kekuatan ilamunya telah eme-emang bentur pertahanan eme-emang benar-benar di luar dugaannya. Kiai Puput eme-emang melihat Mahisa Murti menangkis serangannya. Ia mengira bahwa dengan demikian pertempuran itu akan berakhir. Tangan Mahisa Murti akan patah sehingga untuk selanjutnya ia tidak akan mampu eme-em pergunakan tangannya itu. Seandainya tangan itu sembuh, namun tangan itu tentu sudah kacat dan hanya mampu dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang tidak terarti. Apalagi kemudian ia akan dapat merusakkan simpul-simpul syarafnya sehingga hubungan antara kehendak dan syaraf penggerak tidak dapat berjalan lancar untuk seterusnya. Tetapi yang terjadi tidak sebagaimana dikehendaki. Ketika benturan itu terjadi, maka keseimbangan Kiai Puput justru telah terguncang. Kiai Puput justru terdorong dan mental beberapa langkah. Untunglah bahwa ia masih mampu eme-em pertahankan keseimbangannya, sehingga Kiai Puput itu tidak jatuh terlentang. Mahisa Murti eme-emang melihat Kiai Puput itu goyah. Tetapi ia tidak meloncat eme-em buru dan eme-em pergunakan kesempatan itu. Ketika Kiai Puput berusaha untuk eme-em perbaiki keseimbangannya, maka Mahisa Murti berdiri saja eme-emandanginya. Kiai Puput itu eme-emang geram. Kemarahan telah eme-embakar kepalanya, sehingga ia tidak lagi dapat mengendalikan dirinya. Dengan suara ia bergetar oleh kemarahan ia menghentak-hentak di dadanya Kiai Puput itu berkata kau eme-emang anak iblis. Jika semula aku tidak ingin eme-em bunuhmu, maka kau eme-emang tidak eme-em punyai pilihan lain. Karena itu, maka bersiaplah untuk mati anak muda. Kiai Puput sahut Mahisa Murti dengan nada berat. Apakah sebenarnya persoalan ia yang terjadi di antara kita? Apakah karena aku sempat mengalahkan muridmu, maka kita harus bertempur sampai mati? Itu sangat berlebihan Kiai. Persetan anak cengeng Kiai Puput hampir berteriak. Sudah aku katakan, bahwa semula aku tidak akan eme-em bunuhmu. Tetapi ternyata kau sombong, keras kepala dan tidak tahu diri. Karena itu, eme-em aku benar-benar akan eme-em bunuhmu. Sampai saat ini aku pun masih dapat eme-em ngendalikan diriku, Kiai. Tetapi jika keadaan menjadi semakin gawat, maka aku pun dapat eme-em ngancamu sebagaimana kau eme-em ngancam aku, meskipun aku sama sekali tidak menghendaki hal itu terjadi. Kesombonganmu itulah ye yang eme-em buat aku bernafsu untuk eme-em bunuhmu. Kau kira kau itu siapa, dan kau kira aku ini siapa, sehingga kau berani mengancam aku? Aku bukan siapa-siapa dan kau juga bukan siapa-siapa, Kiai. Kita masing-em asing sudah dibakar oleh kemarahan. Sementara api dendam menyala di hatimu. Karena itu, eme-em aku baik kau eme maupun aku eme rasa tidak perlu lagi tahu siapakah kita masing-em asing sebenarnya. Tanda petik. Persetan kau anak iblis geram Kiai Putut sambil meloncat menyerang. Namun Mah Isamurti pun telah bersiap sepenuhnya. Ia tidak mengelak, tetapi sekali lagi ia menangkis serangan itu. Benturan kekuatan itu telah eme menggetarkan isi dada kedua belah pihak, sehingga Kiai Puput eme menjadi semakin garang karenanya. Dengan demikian, maka Kiai Putut telah mengerahkan segenap kemampuannya. Dengan dorongan tenaga dalamnya yang terbina dengan baik, Kiai Putut berusaha eme mendesak Mah Isamurti. Tetapi Mah Isamurti pun mampu mengimbanginya. Bahkan tenaga Mah Isamurti justru seakan-akan eme menjadi semakin bertambah-tambah. Serangan-serangannya eme menjadi semakin kuat dan bahkan beberapa kali Mah Isamurti mampu menembus pertahanan Kiai Putut. Tetapi Mah Isamurti telah menemui lagi KMM Puan Yeang sangat tinggi. Mah Isamurti segera eme mengenalinya, sebagaimana saat ia bertempur melawan Kiai Wijang di luar gerbang kota raja. Tubuh Kiai Putut itu seakan-akan eme menjadi sangat liat. Tulang-tulangnya eme menjadi lentur. Jika terjadi benturan, maka tidak terasa hentakan-hentakan ia angkeras. Tetapi justru sebaliknya. Penaga dan kekuatan Mah Isamurti bagaikan tertampung dan hilang tertelan tanpa BKS. Mah Isamurti sebenarnya tidak terkejut menghadapi keadaan itu. Sebagai saudara seperguruan Kiai Wijang, maka Kiai Putut pun tentu mampu melakukannya. Namun Mah Isamurti tidak terhenti sampai sekian. Ia tidak menjadi kehilangan akal. Dengan bantuan Kiai Wijang, maka kemampuan dan ilmu Mah Isamurti telah eme menjadi jauh berkembang. Ia telah berhasil menembes batasan kemapanan ilmunya sendiri untuk menggapai satu tataran KMA panan kemampuan yang lebih tinggi. Karena itu, maka menghadapi ilmu lawannya, Mah Isamurti pun telah mengerahkan dia tahan tubuhnya. Seperti yang pernah terjadi, maka dia tahannya yang sampai ke puncak itu dapat menilubungi dirinya M. Irip dengan kekuatan ilmu kebal. Tetapi lebih dari itu, Mah Isamurti pun berniat untuk mengetrapkan ilmunya yang mampu menghisap tenaga dan kemampuan lawannya. Meskipun ia pernah gagal ketika ia berhadapan dengan Kiai Wijang, namun setelah ilmunya berkembang, maka ia berharap bahwa ilmunya itu akan mampu menembes penangkal yang dimiliki oleh Kiai Putut. Ketika pertempuran itu menjadi semakin sengit, maka Mah Isamurti tidak eme punyai pilihan lain. Ia mulai mengetrapkan ilmunya yang mampu menghisap tenaga dan kemampuan lawannya, meskipun tidak langsung dengan kemampuan sepenuhnya. Memang timbul niat Mah Isamurti untuk mengetahui batas tataran ilmunya itu pada saat ilmunya itu menembes kekuatan penangkal yang dimiliki oleh Kiai Putut. Tetapi juga tidak tertutup kemungkinan bahwa ternyata sampai puncak kemampuannya, ilmunya itu emasih tetap tidak dapat menembes penangkal yang dimiliki oleh Kiai Putut. Meskipun Kiai Wijang pernah mengatakannya bahwa Mah Isamurti mampu eme ngatasi penangkal ilmunya, namun tidak mustahil bahwa Kiai Putut dapat eme ngembangkannya lebih baik. Demikianlah, maka pertempuran itu pun sampai pada puncaknya. Mah Isamurti benar-benar telah mengetrapkan ilmunya meskipun tidak pada tingkat tertinggi. Namun dalam pada itu, sejenaka emudian, maka Kiai Putut yang meloncat sambil mengambil jarak itu tertawa katanya anak muda. Kau ternyata eme miliki ilmu yang luar biasa. Kau mampu dengan licik eme menghisap tenaga dan kekuatan lawanmu. Tetapi kau akan kecewa bahwa kau mencoba mengelapkannya padaku, karena aku eme punyai penangkal ilmu itu. Sayang bahwa muridku belum pernah eme warisi kekuatan penangkal itu. Tetapi pada suatu saat, ia akan eme milikinya juga. Namun bahwa kau tidak akan pernah melihat kemampuannya itu, karena hari ini adalah hari terakhirmu. Mah Isamurti tidak menjawab. Tetapi ia meniarang semakin garang. Benturan demi benturan telah terjadi. Serangan Mah Isamurti eme memang bagaikan tertelan ke dalam kulit dan daging lawannya tanpa menyakitinya. Bahkan ILMU-nya yang mampu menghisap tenaga lawannya masih juga belum sampai pada batas untuk eme nebis penangkal lawannya itu. Tetapi lawannya pun menjadi gelisah, bahwa Mah Isamurti yang eme-em pergunakan perisai daya tahannya yang ditingkatkannya sampai ke puncak itu pun rasa-rasanya selalu dapat mengatasi rasa sakit pada setiap serangan kiai puput menembis pertahanannya. Serangan-serangan kiai puput pun rasa-rasanya sama sekali tidak menyakitinya. Bahkan seakan-akan tidak terasa sama sekali. Sementara itu, selapis demi selapis Mah Isamurti pun telah meningkatkan ILMU-nya untuk menghisap KMM puan lawannya itu. Dengan keyakinan bahwa ia mampu menangkal ilmu Mah Isamurti, maka ternyata kiai puput justru menjadi lengah. Ia tidak eme menghiraukan bahwa Mah Isamurti meningkatkan ILMU-nya selapis demi selapis, sehingga akhirnya, seperti juga terhadap kiai wijang, maka ILMU itu mampu eme-mecahkan penangkalnya yang dimiliki oleh kiai puput. Tetapi kiai puput tidak segera menyadarinya. Perlahan-lahan tetapi pasti, Mah Isamurti telah eme menghisap tenaga dan kemampuan kiai puput. Namun akhirnya, kiai puput yang berilem Utinggi itu pun menjadi curiga. Ia merasakan sesuatu yang tidak wajar terjadi pada dirinya. Dengan demikian, maka ia mulai eme-meh perhatikan setiap benturan dan sentuhan yang terjadi. Anak iblis kiai puput menggeram. Ia segera mengetahui bahwa kemampuan ilmu Mah Isamurti mampu menembis dera tangkalnya terhadap ilmu itu. Karena itu, maka dengan gelisah kiai puput itu telah meloncat surut mengambil jarak. Mah Isamurti sengaja tidak meloncat mm burunya. Masih ternih yang pesan kiai wijang, bahwa Mah Isamurti tidak mm bunuh kiai puput apabila ia dapat mengatasi ilmunya. Mah Isamurti sama sekali tidak ingin mengingkari pesan kiai wijang yang telah mm bantunya M meningkatkan ilmunya. Karena itu, maka ketika ia melihat kiai puput meloncat surut, maka ia justru mm berikan kesempatan. Dengan demikian, ia berharap agar kiai puput sempat menilai apa yang telah terjadi. Untuk beberapa saat kiai puput berdiri termangu emangu. Namun kemudian ternyata dogaan Mah Isamurti keliru. Kiai puput tidak menilai persoalan yang sedang dihadapinya. Tetapi darahnya justru telah mendidih. Dengan geram kiai puput itu berkata anak muda. Ternyata kau benar-benar keras kepala. Sampai saat ini aku masih mengekang diri. Karena itu, aku ingin mm peringatkanmu sekali lagi, agar kau tidak dengan sombong mencoba melawan aku. Jika aku tidak melawan, lalu apa yang akan terjadi atas diriku bertanya Mah Isamurti. Kau tidak akan mati jawab kiai puput. Lalu apa? Kita akhiri pertempuran ini sampai di sini bertanya Mah Isamurti. Ya, jawab kiai puput. Jika demikian, baiklah. Aku tidak berkeberatan. Kita lupakan permusuhan ini untuk selanjutnya. Berkata Mah Isamurti. Ketiga orang yang mm nyaksikan pertempuran itu menjadi berdebar-debar. Namun di luar sadar, mereka menganggap bahwa keputusan itu adalah keputusan yang bijaksana. Tetapi ternyata kiai puput masih berkati tetapi aku masih mm punya syarat. Tanda petik. Maksud kiai puput bertanya Mah Isamurti dengan jantung yang berdebaran. Untuk selamanya kau tidak akan mm miliki kemampuan ilmu kanuragan lagi jawab kiai puput. Aku mm milih mati. Aku kira seperti kau, aku pun tidak akan dapat hidup dengan keadaan yang demikian. Tanda petik. Wajah Mah Isamurti M menjadi tegang. Dengan suara yang bergetar Mah Isamurti bertanya bagaimana hal seperti itu dapat terjadi atasku. Aku akan mm buat kau cacat. Aku akan merusakkan simpul-simpul syarafmu, sehingga hubungan antara kehendak dan syaraf penggerakmu tidak wajar lagi, jawab kiai puput. Telinga Mah Isamurti menjadi panas. Betapapun dia menyabarkan hatinya, namun kata-kata kiai puput itu telah menyulut darah mudanya, sehingga bibirnya serasa bergetar. Kiai puput sahut Mah Isamurti aku masih belum kau kalahkan. Jika kau masih dapat em meningkatkan ilmumu, maka aku pun masih mampu em melakukannya pula. Karena, itu, jika kau masih em menuntut bermacam em acam syarat, apalagi dengan lambaran dendam seperti itu, maka aku akan melayanimu bertempur sampai kapampun. Aku pertaruhkan apa yang ada padaku untuk menjaga kehormatan dan harga diriku. Kau tentu tahu, bahwa aku lebih baik mati daripada mendapat penghinaan seperti itu. Gigi kiai puput itu pun gemeretak menahan kemarahannya. Dengan lantang ia berkata anak muda, jika kau menolak syaratku dan masih berniat melawanku, maka kau akan mati hangus menjadi abu. Aku tidak hanya sekedar em engan camu. Tetapi aku akan benar-benar dapat melakukan atasmu. Aku tidak peduli jawab Mah Isamurti tetapi aku tidak dapat kau inakan seperti itu. Betapapun lemahnya seekor kucing, tetapi jika ia terinjak kaki, em ak ia akan em menggeliat juga. Bagus geram kiai puput jika demikian bersiaplah. Kau benar-benar akan em engalami kematian yang sangat pahit. Aku atau kau, kiai jawab Mah Isamurti. Kiai puput yang marah serta dibakar oleh dendam di hatinya itu tidak dapat mengekang diri lagi. Ia pun segera bersiap untuk bertempur dalam tataran puncak kemampuannya. Ketiga orang yang em inyaksikan pertempuran itu kembali menjadi tegang. Semula mereka sempat menarik nafas panjang, ketika ketegangan seakan-akan telah meredah. Namun sudah tentu bahwa anak muda itu tidak akan dengan sukarela em em biarkan tubuhnya menjadi cacat. Apalagi cacat untuk sepanjang umurnya. Sementara itu, anak muda itu masih belum dapat dianggap kalah. Bahkan anak muda itu mampu menunjukkan beberapa kelebihan dari kiai puput itu sendiri. Karena itu, maka degup pernafasan mereka pun seakan-akan em menjadi semakin cepat, tetapi seakan-akan tertahan-tahan oleh ketegangan yang semakin emeng muncak. Mah Isamurti dan kiai puput pun telah bertempur kembali. Namun kiai puput yang menyadari betapa berbahayanya ilmu Mah Isamurti, selalu berusaha untuk menghindari setiap benturan. Bahkan kiai puput pun merasa bahwa ia tidak akan sempat menyerang untuk mengenai tubuh lawannya, karena dengan demikian akan berarti satu sentuhan. Sementara tubuh lawannya yang muda itu seakan-akan tidak dapat disakitinya, namun justru tenaga dan kemampuannya akan terhisap. Karena itu, maka kiai puput tidak em mempunyai pilihan lain. Ia harus menunjukkan puncak kemampuannya selagi tenaga dan kemampuannya masih dapat dianggap utuh. Beberapa saat kemudian, ketika ia em mendapat kesempatan, maka kiai puput pun telah meloncat mengambil jarak. Dengan lantang ia pun berkata anak muda. Kali ini adalah kesempatanmu Yeang terakhir. Karena aku menaruh belas kasihan kepadamu Yeang masih muda, maka aku em memberi kesempatan kepadamu sekali lagi tetapi Yeang terakhir untuk menyerah. Jika tidak, maka kau benar-benar akan mati dengan kere Yeang sama sekali tidak menenangkan. Sudah aku katakan kiai. Aku tidak akan menghentikan perlawanan dengan syarat Yeang kau berikan itu. Tetapi jika kau mengancam untuk MM bunuhku, maka aku pun akan melakukannya juga, karena sebenarnya aku pun tidak ingin MM bunuhmu jika kau menyadari bahwa langkahmu itu adalah langkah Yeang salah. Dendam yang berbalas dendam tidak akan pernah mendapat penilesayan. Tetapi jika kau menyadari akan kesalahanmu itu, maka aku berjanji tidak akan MM bunuhmu, berkata Mah Isamurti yang sudah menjadi semakin marah itu. Tetapi ancaman Mah Isamurti itu MM bewat kiai puput seakan-akan menjadi mati gelap. Dengan lantang ia berbicara anak muda. Lihat, apa yang dapat aku lakukan. Bukan hanya sekedar mencuri kesempatan menghisap kekuatan dan kemampuan lawan, tetapi aku akan dapat MM bakarmu hidup-hidup. Aku tidak peduli jawab Mah Isamurti. Anak iblis. Buka matamu lebar-lebar. Aku akan menunjukkan kepadamu, bahwa aku tidak hanya sekedar mengancamu. Mah Isamurti tidak sempat menjawab. Ia melihat orang itu sedang MM musatkan nalar budinya. Hanya sesaat. Kemudian kedua telapak tangannya pun dikatupkannya. Ketika kemudian ia menghentakkan tangannya, maka dari telapak tangannya yang terbuka itu seakan-akan telah M meluncur segumpal api sebesar buah jeruk pecel ke arah sebatang pohon cangkring yang tumbuh di padang perdu itu. Mah Isamurti dengan tegang mengikuti peristiwa sebagaimana pernah dilihatnya. Sementara itu ketiga orang pengikut Kiai Puput itu bagaikan MMBku di tempat M mereka. Tiba-tiba saja mereka M rasa bahwa tidak adil jika anak muda itu harus mati oleh dendam yang MM bakar jantung Kiai Puput. Demikianlah maka sebagaimana pernah terjadi, maka ketika api itu menentus selembar daun cangkring, maka meledaklah bunga api sebagaimana pernah disaksikannya. Ketiga orang yang MM menyaksikan pemeran iru itu M menjadi sangat tegang. Jika ilmu itu dilontarkan langsung ke arah Mah Isamurti, maka anak muda itu tentu benar-benar akan menjadi abu. Dalam pada itu, Mah Isamurti pun menyaksikan bunga api yang MM meledak itu dengan jantung yang berdebaran. Ilmu Kiai Puput, sebagaimana Kiai Wijang M memang luar biasa. Sementara itu, terdengar suara Kiai Puput Nah, anak muda. Kau dapat MM milih. Meniarah dengan segala akibatnya atau MM ngalam iserangan ilmu seperti yang kau lihat. Mah Isamurti M memang menjadi tegang. Ia melihat daun dan ranting pohon cangkring itu M memang rontok menjadi abu. Tetapi ia melihat dahan-dahan utamanya dan apalagi pohon-pohon cangkring itu masih berdiri tegak. Dengan demikian maka Mah Isamurti mengerti bahwa kekuatan ilmu Kiai Wijang masih jauh lebih tinggi. Ketika Kiai Wijang menghantam pohon gayam dengan ilmunya yang dasyat itu, maka bukan saja ranting-ranting dan daun-daunnya sajalah yang runtuh menjadi debu. Tetapi juga cabang-cabangnya yang besar runtuh berserakan. Karena itu, makamah Isamurti pun berniat untuk mengimbangi pameran kekuatan ilmu itu. Dipusatkannya nalar budinya. Ketika segala kekuatan yang dimilikinya sudah dihimpunya, maka ia pun mulai mengangkat tangannya. Kedua telapak tangannya M memang ditakutkan. Namun kemudian tangannya itu pun dihentakannya dengan kedua. Telapak tangannya terbuka menghadap ke batang pohon cangkring Yeang besar itu. Dari tangan Maha Isamurti telah meluncur cahaya Yeang kehijau-hijauan. Maha Isamurti sendiri emengerutkan dahinya ketika ia melihat cahaya itu jauh lebih terang dari cahaya yang meluncur dari telapak tangannya di saat-saat sebelumnya. Cahaya itu pun dengan kecepatan yang sangat tinggi telah menyambar batang cangkring Yeang masih berdiri tegak itu. Yang terjadi adalah sangat mengejutkan. Pokok batang cangkring itu telah meledak dengan dasyatnya. Pohon cangkring Yeang besar itu ternyata tidak saja mampu dirobohkan, tetapi batang pohon yang besar itu seakan-akan telah dilemparkan ke udara. Melenting dan kemudian jatuh beberapa langkah dan eroboh di tanah. Pohon itu telah terpenggal dari pokoknya yang masih berpegangan pada akar-akarnya Yeang menancap jauh ke dalam bumi. Ketiga orang pengikut Kiai Puput itu rasa-rasanya seperti sedang bermimpi. Peristiwa itu sangat dahsyat di dalam penglihatan mereka. Batang cangkring yang besar dan eroboh, serta pokoknya Yeang masih menghunjam di tanah, nampak merah eme embara. Kiai Puput eme nyaksikan pameran kekuatan ilmu anak muda itu dengan mulut yang menganga. Ia merasa kepalanya tersuruk ke dalam dunia eme impi yang menakutkan. Anak muda itu ternyata eme eme miliki ilmu yang sangat tinggi. Selagi Kiai Puput termangu eme mangu dicengkamu oleh gejolak perasaannya, makamah Isamurti telah berdiri menghadap kepadanya sambil berkatanah, Kiai Puput, kita masing-masing sudah eme menunjukkan kemempuan dan kekuatan ilmu kita. Terserah kepadamu, apakah kau masih akan eme memaksakan kehendakmu? Bukan maksudku untuk meniombongkan diri jika aku menunjukkan kelebihanku kepadamu, Kiai Puput. Tetapi aku yeokin, bahwa jika kau benar-benar menierangku dengan ilmumu itu, kau sendiri akan mengalami kesulitan. Aku akan dapat eme eme bentur. Ilmumu sehingga ilmumu sama sekali tidak akan menyentuhku. Aku dapat eme menahan jarak atas apimu. Sementara kelebihan ilmuku akan dapat eme mendorong ilmumu mental dan akan menghancurkan dirimu sendiri. Wajah Kiai Puput menjadi tegang. Ia tidak dapat mengingkari kenyataan yang dihadapinya. Ia pun tidak akan dapat ingkar, bahwa kekuatan ilmu anak muda itu lebih besar dari kekuatan ilmunya. Bukan karena tenaga dan kemampuannya sudah terhisap oleh anak muda itu, karena ia segera menyadari hal itu. Tetapi ia harus mengakui, anak muda itu lebih baik dari Kiai Puput itu sendiri. Untuk beberapa saat Kiai Puput berdiri menegang. Ia berdiri di persimpangan antara kenyataan yang dihadapinya serta harga dirinya. Tetapi jika ia berpegang pada harga dirinya, maka tubuhnya akan terbaring di tempat itu. Bahkan mungkin untuk selama-lamanya. Ketiga orang itu pun akan tetap eme menceritakan kepada semua orang, bahwa ia telah dikalahkan oleh seorang anak muda, pemimpin padepokan bajeraserta. Mahisa Murti dengan sengaja eme memang eme berikan kesempatan kepada Kiai Puput untuk menentukan sikap. Meskipun demikian Mahisa Murti tidak eme menjadi lengah, karena dapat saja setiap saat Kiai Puput itu dengan serta-merta menyerangnya. Namun ternyata Kiai Puput itu pun kemudian menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, Aku harus mengakui kelebihanmu anak muda. Aku eme memang tidak akan dapat mengalahkanmu. Jadi, apakah yang akan kau lakukan bertanya Mahisa Murti? Kau lah ye yang akan menentukan, jawab Kiai Puput. Mahisa Murti termangu emangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata bagaimana jika aku eme mengajukan syarat yang sema sebagaimana kau ajukan? Wajah Kiai Puput eme menegang. Namun kemudian katanya jika kau berkeras untuk melakukannya, baiklah anak muda. Mahisa Murti termangu emangu sejenak. Katanya jat ikau berkeberatan jika aku eme membuatmu cacat dan kemudian merusakkan simpul-simpul syarafmu agar hubungan antara kehendak dan syaraf-syaraf penggerakmu tidak bekerja dengan wajar.